Pendekar aneh seruling sakti jilid 1 Penuntun cerita Ketika Kublaikan mulai membangun negara, ia memakai merk kerajaan Taigoan, yaitu Goan terbesar. Ia berhasil menguasai seluruh daratan Tionggoan. Ia berhasil menyapu bersih kerajaan Song Selatan, menyambut Kublaikan dari dalam. Kublaikan memang merupakan leluhur pembangun negara Taigoan tapi tidak memiliki giyoksie, yaitu cap kerajaan, untuk diwariskan kepada anak cucunya turun-temurun. Giyoksie atau Toankok Giyoksie adalah cap kerajaan untuk meneruskan mengendalikan negara dan pemerintahan. Karena tidak memiliki giyoksie, jelas Kublaikan akan ditertawakan negara-negara tetangga. Itulah urusan kecil yang terpenting adalah cap kerajaan negara itu adalah benda yang memiliki hubungan dengan kemakmuran negara. Waktu Tio Hang Hoan mengkhianati Song Selatan dan bekerja untuk Kublaikan. Ia tidak berhasil memperoleh dan menemukan giyoksie. Dan Kublaikan beranggapan bahwa itu adalah sesuatu kesalahan dan dosa besar bagi Tio Hang Hoan. Maka walaupun jasanya memusnahkan kerajaan Song Selatan berada di tangannya, jasanya itu tidak berhasil menambal kesalahannya. Tio Hang Hoan diturunkan pangkatnya. Malah ia diturunkan pangkatnya tiga tingkat oleh Kublaikan. Tentang giyoksie telah dibawa mati oleh Kaisar Peng, Raja Song Selatan yang telah musnah itu. Peng Hang Te telah ceburkan diri ke laut berdua dengan Liok Siuhu seorang menteri setianya, merangkul Kaisar Peng dan mereka telah ceburkan dirinya dengan membawa serta cap kerajaan, sehingga giyoksie lenyap tidak karuan paranya. Kublaikan perintahkan para pahlawannya untuk mencari giyoksie, walaupun bagaimana besarnya biaya, giyoksie harus diperoleh. Riwayat giyoksie itu pun memiliki cerita tersendiri. Waktu Kaisar Chin Siuong, Chin Siuong, berhasil menaklukan enam negeri saingannya menjadi satu dan tunduk di bawah kekuasaannya, ia telah memikirkan kerajaan terbaik untuk mewariskan negara kepada anak cucunya. Untuk itu segera juga Kaisar Chin memergunakan sepotong batu kemala mustika yang disebut H.O.O.S.I.E.P.E.K., di atas batu ditulis delapan huruf model toan yang dilakukan oleh Li Su atas perintah Kaisar Chin. Bunyi delapan huruf, Siu Beng Tertian, Kietai Cun Chiang yang berarti, menerima firman Tuhan untuk selama-lamanya, lalu Kaisar Chin perintahkan seorang ahli pemahat untuk mengukir kemala mustika tersebut, yang lalu selanjutnya dijadikan sebagai cap kerajaan. Rupanya Kaisar Chin percaya dengan bertindak demikian pemerintahannya akan hidup makmur untuk selama-lamanya sesungguhnya apa yang kemudian terjadi? Berapa lamakah kekekalannya Chin Siwang, Chin Siahong? Baru pada giliran Jie Siahong T, yaitu Kaisar yang kedua. Kerajaan Chin sudah musnah. Chin Siahong memang Kaisar pertama, yaitu Siahong Ke. Kep kerajaan itu harus diserahkan pada Laupang. Kemudian Eng Chiang, yaitu hidup makmur selama-lamanya akan tetapi 400 tahun kemudian Giyoksie harus pindah tangan lagi kepada Chowai. Selanjutnya Giyoksie harus bergantian tangan tidak hentinya, entah berapa Kaisar dari berbagai marga yang telah menguasai Giyoksie tersebut. Dan entah telah berapa banyak kerajaan yang lahir dan musnah di daratan Tionggoan selama itu, dengan Giyoksie selalu dikuasai oleh Kaisar yang berhasil berkuasa. Dengan demikian, bukannya hidup makmur dan kekal selama-lamanya, sebaliknya membawa kecelakaan. Negara musnah, keluarga habis tertumpas. Hanya saja Kublaikan justru yakin, jika Giyoksie berhasil ditemukan dan menjadi miliknya, ia menjadi Kaisar di daratan Tionggoan yang bisa Siubeng Tetian, Kietai Eng Chiang ia akan makmur selama-lamanya. Karena itu, diperintahkan seluruh jagonya untuk mencari Giyoksie. Banyak pahlawan kerajaan Taigoan tersebut yang disebar sekitar Geibun, selain mencari Giyoksie di laut juga di daratan, seperti di Ketawi Penghangte, Kaisar dari kerajaan Song Selatan yang telah musnah itu membenamkan diri dengan ceburkan dirinya di laut Geibun. Dan juga ia pun telah menyerahkan munculnya banyak sekali pergolakan dengan tersiarnya Giyoksie telah terangkat dari laut dan dimiliki seseorang. Banyak pertempuran yang meminta korban jiwa, banyak juga yang menderita, adanya perebutan Giyoksie tersebut. Dan Yoko serta tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam peperangan melawan pasukan Taigoan demi membela negara dan rakyatnya yaitu kerajaan Song Selatan, telah mensucikan diri. Mereka tidak terdengar kabar beritanya. Hanya saja, justru yang kini terlibat adalah orang-orang yang berusaha mencari Giyoksie dengan berbagai tujuan. Bahkan yang menyebabkan pergolakan akhirnya lebih menghebat adanya berita-berita yang tersiar, Siapa yang berhasil mendapatkan Giyoksie, ia akan menjadi kaisar selama-lamanya, karena dengan Giyoksie orang itu bisa menggerakkan rakyat untuk mengusir orang Mongol dari kerajaan Taigoan, yang menjelajah daratan Tionggoan. Dan sebab itu pula yang merupakan salah satu faktor mengapa kerajaan Taigoan pun berusaha sekuat tenaga mengerahkan para pahlawan untuk memperoleh Giyoksie. Jika Giyoksie jatuh ke tangan kaisar Taigoan yang berkuasa di saat itu, miscaya kesempatan untuk berontak terhadap kerajaan Taigoan dapat dicegah. Justru disebabkan Giyoksie ini, kelak memang kerajaan Taigoan dapat diusir oleh seorang yang berhasil memiliki Giyoksie, karena orang itu tidak lain dari Cugoan Chiang, dengan Giyoksie ia berhasil menggerakkan seluruh rakyat di daratan Tionggoan untuk mengusir orang Mongol dari daratan Tionggoan. Usaha Cugoan Chiang, walaupun menelan korban jiwa yang tidak sedikit, akhirnya ia berhasil dengan gemilang, sebab akhirnya ia berhasil duduk di atas tahta sebagai seorang kaisar. Dan juga, memang dalam hal ini, Cugoan Chiang memperguna KA Giyoksie berhasil menggerakkan seluruh orang-orang gagah untuk membantunya seluruh harapan diletakkan di pundaknya Cugoan Chiang, bahwa perbaikan untuk nasib rakyat segera dapat dilakukan, dengan diusirnya penjajah dari daratan Tionggoan. Cuma sayangnya, Cugoan Chiang sebelum naik tahta, merupakan seorang yang bijaksana dan setelah resmi menjadi kaisar dan mendapatkan negara, justru tabiatnya jadi berubah. Ia men membunuh-bunuhi menteri-menterinya yang berjasa. Perbuatan itu membangkitkan penasaran para orang-orang gagah. Cugoan Chiang itulah yang bergelar Bengtai Chou. Dan sekarang, kisah pendekarannya seruling sakti, justru terjadi dikala kerajaan Taigoan masih menguasai daratan Tionggoan, di mana kaisar Kublaikon tengah mencari Giyoksie untuk dimiliki dengan mengerahkan seluruh pahlawannya. Walaupun bagaimana kaisar Kublaikon berusaha memperoleh Giyoksie, untuk menyempurnakan kekuasaan yang ada padanya, cap kerajaan itu harus ditemukan dan menjadi miliknya. Entah berapa banyak pahlawan yang telah dikerahkannya. Dalam usaha mencegah timbulannya pemerontakan. Kublaikon pun sengaja memecah rakyat menjadi empat golongan. Yang pertama adalah golongan Mongol sendiri, golongan yang tertinggi. Kemudian golongan semu yaitu golongan rakyat dari Naimau atau Huibur. Golongan ketiga adalah golongan Han, yaitu rakyat hitam maupun Nuchen. Lalu golongan keempat yaitu golongan Hanjin, terdiri dari suku bangsa selatan yaitu bekas rakyat kerajaan Song Selatan yang telah dimusnahkan. Jadi bangsa Mongol adalah yang tertinggi dan termulia. Cukup banyak usaha yang dilakukan Kublaikan untuk memperkukuh kedudukannya di daratan Tionggoan. Ia pun telah berhasil untuk mematahkan perlawanan-perlawanan dari para pahlawan pencinta negeri, seperti Yoko maupun lain-lainnya, termasuk Kepang perkumpulan lainnya. Semua itu dapat dihadapi Kaisar Kublaikan dari kerajaan Taigoan itu baik sekali. Malah akhirnya para pencinta negeri suku bangsa Han itu telah putus harapan sendirinya. Hanya yang kurang justeru Kaisar dari kerajaan Taigoan belum lagi berhasil memiliki Giyok Sye. Karena itu pula mati-matian Kublaikan tetap mengerahkan para pahlawannya untuk mencari Giyok Sye. Apalagi kini sudah tidak ada pemberontakan yang dilakukan oleh para pencinta negeri yang dipimpin Yoko dan Kepang atau lain-lainnya. Karenanya seluruh usaha Kaisar Kublaikan dicurahkan untuk pencaharian Giyok Sye. Dan kemelut yang muncul karena ambisi Kaisar Kublaikan dari kerajaan Taigoan inilah yang menelan cukup banyak korban jiwa maupun darah yang membanjir cukup luas bagaikan telaga. Dan api yang membara berkobar semakin panas baik di kalangan Kang Ou maupun di seluruh daratan Tionggoan dalam kancah pemerintahan Kaisar Kublaikan ini yang melibatkan diri dengan Tuan Kok Giyok Sye yaitu cap kerajaan yang diwariskan oleh Kaisar Chin Syehong, Chin Siwong. Pada beberapa ratus tahun yang lalu, yang rupanya ekornya pun masih sanggup untuk memancing jatuhnya korban-korban jiwa yang tidak sedikit di samping banjir darah yang sangat luas. Giyok Sye. Angin Tenggara di selat Le Chiu, termasuk dalam bilangan Soateng, tampak berhembus cukup keras. Gelombang yang terkadang naik meninggi saling susul. Tapi, perahu kecil bertiang satu berlayar dengan pesat memecah gelombang demi gelombang, bagaikan anak panah pesatnya yang terlepas dari busur juga gelombang yang tinggi-tinggi. Ibagaikan gunung itu tidak merintangi perjalanan perahu kecil tersebut. Di dalam perahu kecil tersebut hanya terdapat dua orang. Seorang laki-laki usia tua dengan kumis dan jenggot yang telah memutih rambutnya juga telah berwarna putih, menunjukkan mungkin sedikitnya ia berumur 80 tahun lebih, memegang kayu pengayuh dengan kuat. Setiap kali ia mendayung, perahu kecil itu melesat pesat sekali. Itulah tenaganya yang luar biasa. Pakaiannya terbikin dari bahan yang sederhana, sutra biasa berwarna hijau. Kopiahnya pun berwarna hijau. Tidak ada luar biasa pada orang tua ini, yang duduk di ujung perahu kecil tersebut sebelah selatan. Hanya yang luar biasa adalah wajahnya. Walaupun telah berusia lanjut, wajah maupun sikapnya memperlihatkan ia sangat berwibawa sekali. Matanya, tidak seperti umumnya mati orang yang lanjut usia, yang buram. Justeru mati orang tua yang satu ini bersinar sangat tajam sekali, bagaikan kilatan matanya itu akan menembus segala apa yang dipandangnya. Ia mendayung dengan membungkam, tidak pernah ada sepatah perkata ampun yang meluncur dari mulutnya. Hanya keganasan air laut juga yang menggulung-gulung menimbulkan suara yang cukup keras. Lalu penumpang perahu kecil itu yang lainnya adalah seorang anak lelaki-laki kecil berusia muda sekali. Mungkin baru 10 tahun atau lebih sedikit. Jika dilihat ia melakukan perjalanan air laut itu bersama si kakek, orang segera menyangka bahwa anak lelaki itu adalah cucu si kakek tua tersebut. Cuma saja, ada sesuatu yang luar biasa pada diri anak lelaki-laki itu. Wajah maupun bentuk tubuhnya. Ia memang duduk di ujung kepala perahu di hadapan kakek tua. Sama seperti kakek tua berbaju hijau itu, yang mendayung dengan berdiam diri saja, ia pun membungkam. Cuma matanya yang sekali-kali berkilat mengawasi gelombang air laut yang tinggi bagaikan mengejar dan akan mengubur perahu mereka. Wajah anak lelaki-laki ini akan mengejutkan orang yang memandangnya. Wajah itu tidak wajar. Tidak tampan dan juga tidak dapat disebut terlalu bagus bentuknya sebagai raut wajah seorang anak manusia, mukanya lebih mirip muka seekor kera. Sepasang matanya yang cekung dalam sekali, hidung yang bentuknya kecil, dengan bibir yang lebar, mulut yang monyol. Sungguh mengherankan sekali bentuk wajahnya yang lebih mirip seekor kera. Dan juga tampak jelas sekali, tubuhnya ditumbuhi bulu yang cukup lebat. Berwarna kuning keemas-emasan. Bajunya yang longgar, yang sering tertiup keras oleh angin sehingga tersingkap terbuka, menyebabkan tangannya yang berbulu kuning itu bisa dilihat dengan jelas. Pada pipi kiri dan kanan mukanya pun ditumbuhi bulu kuning yang tidak terlalu tebal seperti di tangannya. Baju anak ini berwarna hijau juga, sama seperti si kakek di depannya. Model pakaiannya pun sama. Kopiah hijau dikenakan di atas kepalanya pun sama seperti kopiah si kakek. Malah bentuknya pun sama dengan sepatu si kakek, hanya ukurannya saja yang berbeda, yaitu ia memakai sepatu berukuran kecil. Pakaiannya paling menarik perhatian. Anak laki-laki seusia seperti jubah panjang yang dikenakan kakek tua itu. Semuanya memang mirip dengan kakek tua itu dalam care berpakaian. Cuma muka mereka yang berbeda satu dengan yang lain. Walaupun berusia lanjut kakek tua itu tetap memiliki raut wajah seorang manusia, juga tangan kakek tua itu tidak berbulu kuning. Karno Hlingti 01.002 Karno Hlingti 01.002 yang lebih lucu lagi, anak lelaki kecil dengan wajah berbentuk seperti muka seekor kera itu duduk dengan mengambil sikap seperti kakek tua itu, kaki kanan ditekuk, sedangkan kaki kiri diloncorkan. Jika kakek tua itu merubah kera duduknya tentu ia akan mengikuti terus kera duduk kakek tua itu. Ia pun memegang sepasang dayung kecil pendek turut mendayung biarpun tenaga mendayungnya tidak membantu banyak untuk kakek tua itu, sebab tenaga bocah aneh ini tidak berarti masih terlalu lemah untuk menghadapi ganasnya gelombang air laut dia hanya mendayung satu kali demi satu kali belaka. Setelah mendayung sekian lama lagi, barulah kakek tua baju hijau itu bicara mengisi kesunyian di antara mereka, walaupun di luar mereka berdua, keadaan tidak sunyi karena suara di laut yang mendampar-damparkan dinding perahu. Kim lo, ku kira ada baiknya kau tidak ikut dalam pelayaran ini, diam bersama ibumu. Ku kira kita baru tiba di pot siu di pot hai tiga hari lagi. Perjalanan yang meletihkan tentunya ibumu tentu menguaktirkan sekali keselamatan dirimu, dan orang tua itu menghela nafas dalam-dalam. Tapi matanya mengawasi tajam lepas ke arah laut yang luas membentang di depannya. Anak itu, Kim lo, tersenyum. Aneh suaranya ketika bicara, agak seber, juga kata-katanya semacam pekikan, walaupun cukup jelas untuk ditangkap artinya, mengapa Kong Kong, kakek, berkata begitu? Bukankah ibu selalu mengatakan jika aku bersama Kong Kong, ibu percaya selalu akan dilindungi Tian dan anak itu tertawalah merubah kera duduknya, kaki kanannya yang semula dilunjukkan, telah dimiringkan, sebab anak itu melihat Kong Kong yang merubah kera duduknya. Ia mengikuti dan menyamakan kera duduknya. Laki-laki tua itu diam saja. Ia tersenyum melirik kepada Kim lo, kemudian mendayung. Kim lo juga cepat-cepat mendayung. Ia memang selalu mengikuti gerak-gerik dan apa yang dilakukan Kong Kongnya itu. Kong Kong kata Kim lo kemudian. Laki-laki tua itu menatapnya sambil tersenyum. Aku ingin menanyakan sesuatu Kong Kong. Boleh aku tanyakan tanya Kim lo lagi? Ya, katakanlah bilang kakek tua itu tersenyum, sikapnya sabar dan halus. Jelas ya sangat sayang pada anak itu, walaupun muka anak kecil ini tidak enak dilihat, seperti muka seekor kera. Apakah Kong Kong tidak marah? Tanya Kim lo lagi. Mengapa harus marah sungguh Kong Kong tak pernah mendustaimu? Katakanlah. Sejak kapan kau mulai tak percaya pada Kong Kongmu kata kakek tua itu, tapi ia toh tidak marah, malah kembali tertawa-tawa. Kong Kong, lihat air laut yang bergelombang tinggi-tinggi itu tanya Kim lo kemudian sambil menunjuk ke arah belakangnya, kepada gelombang yang besar-besar. Lihat, bukan ya, ya, Kong Kong telah melihatnya menyahuti kakek tua itu. Ia mulai heran, karena tidak mengerti mendadak Kim lo bertanya tentang gelombang. Apa maksud pertanyaanmu Kim lo Kim lo tertawa? Tapi cuma sebentar, karena kemudian memperlihatkan sikap bersungguh-sungguh waktu ia berkata, Kong Kong selalu memberitahukan padaku, jika ingin bertanya haruslah menanyakan hal-hal yang penting. Dan kini, jelas urusan yang hendak ku tanyakan pada Kong Kong adalah urusan yang penting, kakek tua itu tertawa mengangguk-anggukan kepalanya sambil menahan kayu penggayuhnya. Ya, ya, katakanlah Kim lo. Jangan main teka-teki seperti ini. Aku baru ingat, kau memang selalu menanyakan yang penting-penting dan kakek tua itu tertawa lagi, senang tampaknya dia. Senang Kim lo mendengar ucapan Kong Kongnya, ia tersenyum sejenak namun kemudian berkata lagi sambil memperlihatkan sikap sungguh-sungguh, Air laut dapat bergelombang begitu tinggi, sangat tinggi sekali, tapi mengapa luwekang, yang kita latih tidak dapat mencapai tinggi seperti yang kita kehendaki kakek tua itu diam sejenak, ia tertegun. Tapi kemudian tertawa lagi. Kim lo, kau berpikir terlalu jauh sekali. Tentang luwekang yang kau tanyakan, seseorang bisa melatihnya dari kekuatan gelombang air laut yang lebih besar dari itu sekalipun katanya kemudian. Kim lo mementang matanya lebar-lebar, seakan juga ia tidak mempercayai apa yang diucapkan Kong Kong. Benarkah itu, Kong Kong? Kau apakah kau bukan sedang mendustai aku kakek itu tersenyum, sambil geleng-gelengkan kepalanya, ia berkata perlahan, kau mengapa menduga Kong Kong mempermainkanmu? Pernahkah Kong Kong mendustai mu belum menyahuti Kim lo sambil menggeleng, jika kelah kau berhasil melatih dengan baik sehingga memiliki luwekang yang sempurna? Maka gelombang air laut yang jauh lebih hebat dan lebih tinggi dari itu, tidak mungkin bisa merubuhkan dirimu Kong Kong Kim lo mementang matanya seakan juga tak bisa mempercayai keterangan Kong Kongnya. Kau tidak percaya bukan? Baiklah, sejak dulu selalu bicara dengan kau disertai bukti. Nah, sekarang mari kau lihat buktinya setelah berkata begitu, kakek tua tersebut mengangkat sepasang dayungnya, ia letakkan di lantai perahu. Kemudian berdiri tegak. Tenang sekali. Ia menunjuk ke arah belakang Kim lo, katanya, Kim lo, sekarang lihatlah. Sebentar lagi akan datang gelombang yang besar. Kong Kong akan memperlihatkan gelombang besar itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diri Kong Kong yang telah lanjut usia seperti ini. Nah, lihatlah, gelombang besar itu telah datang, Kim lo menoleh. Benar saja segulungan gelombang yang sangat tinggi tengah mendatangi. Gelombang yang sebesar itu seharusnya dapat mengulung perahu mereka dan mendamparkan mereka jauh sekali, jika saja memang Kong Kongnya ini tidak memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Hatinya jadi tertarik sekali. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh kakeknya. Sedangkan waktu itu kakek tua itu telah menggerakkan tangannya. Ia menampar ke arah permukaan air laut. Aneh sekali. Begitu dia menghantam ke permukaan air laut di samping perahunya, perahu itu segera berputar. Maka Kim lo berada di belakangnya dan orang tua itu yang berdiri tegak menghadapi gelombang yang sangat besar itu. Kim lo kagum sekali. Itulah kekuatan Sin Kang yang sungguh-sungguh sempurna. Hanya dengan menggerakkan tangannya, dengan angin dari telapak tangannya, kakek tua itu bisa memutarkan perahu mereka mudah sekali. Dan Kim lo tidak bisa untuk berpikir lebih jauh, karena gelombang yang besar dan tengah menggulung itu menyambar dekat sekali pada perahu mereka, seakan juga gelombang itu seekor harimau yang ingin menerkam perahu Kim lo dan kakeknya. Tenang sekali orang tua itu mengangkat kedua tangannya mendorong dengan kedua telapak tangannya. Berar gelombang itu terpukul hebat. Tapi, yang lebih luar biasa, gelombang air laut tidak berhasil menggulung perahu mereka. Begitu orang tua menggerakkan serasang tangannya, perahu tersebut seperti didorong sesuatu yang sangat kuat, bagaikan terbang, telah melesat ratusan tombak menjauh dari gelombang yang sangat ganas itu. Dengan demikian gelombang air laut itu tidak berhasil untuk menggulung perahu itu, yang hanya tergoncang akibat air laut yang bergelora, akibat dari menggulungnya gelombang yang sangat besar itu. Kim lo menepuk-nepuk tangannya cukup nyaring memuji kongkongnya. Dan juga beberapa kali orang tua itu melakukan hal seperti itu, yaitu menghantam setiap gelombang yang datang ke arah perahu mereka, melesat sejauh puluhan tombak tidak jarang sampai 100 tombak lebih. Itulah tenaga yang terlatih baik sekali, bukan tenaga kasar, melainkan tenaga lekang yang sempurna. Karenanya, orang tua yang lihai itu bisa meminjam tenaga dari kekuatan gelombang air laut untuk membuat perahunya itu melesat dengan pesat sekali menjauhi diri dari sambaran gelombang air laut. Di kala itu Kim lo berulang kali berseru-seru, bagus. Bagus kongkong. Ajari aku. Ajari aku dan tampaknya memang diagirang bukan main. Juga Kim lo semakin gembira acap kali perahu mereka melesat seperti terbang, ia tertawa-tawa girang sambil berpegangan pada tepian perahu, sebabnya jika tidak tubuhnya kemungkinan bisa terjungkal ke belakang dan tercebur ke dalam laut. Tapi Kim lo biarpun masih kecil, namun ia memiliki kuda-kuda yang cukup kokoh dan kuat, ia pun membantu dengan tangannya memegang kedua tepian perahu, membuat tubuhnya tidak bergeming walaupun perahu itu selalu melesat dengan pesat sekali. Kakek tua itu beberapa kali lagi menyambuti gelombang air laut, akhirnya kembali mendayung. Hanya, dengan sikap sungguh-sungguh ia bilang, Kim lo, kau telah menyaksikan, dengan memiliki sin keng yang sempurna, kita bisa menghadapi kesukaran apapun, dengan mudah dapat mengatasinya dengan baik. Bukankah kini gelombang air laut yang tinggi dan ganas itu tidak berdaya apapun juga terhadapku? Kim lo mengangguk beberapa kali. Benar Kong Kong. Aku akan berlatih giat untuk memiliki kepandayan seperti Kong Kong, kata Kim lo berjanji. Orang tua itu mengangguk tersenyum senang. Aku tahu, kau anak kerajin dan pandai, kau tentu dapat memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi dari yang kumiliki kata Kong Kong itu dengan tersenyum senang, mendayung lagi. Setiap kayu dayungan digerakannya, dan perahu itu meluncur dengan pesat sekali. Di waktu itu, Kim lo juga telah mengikuti gerak-gerak Kong Kong yang lagi duduknya, kera mendayung, walaupun tenaga mendayungnya tidak berarti banyak untuk membantu si kakek, menggerakkan perahu tersebut. Air laut masih bergelora terus dengan gelombangnya yang ganas, cuma saja orang tua yang bersama cucunya itu tetap tenang, perahunya tetap dapat dikendalikan dengan baik, malah dilihat dari keraja menguasai dan mengendalikan perahu tersebut, memang jelas sekali dan merupakan seorang yang berpengalaman dalam pelayaran di laut. Di waktu itu juga, terlihat menempuh ratusan li dalam perjalanannya itu. Hari sudah mendekati sore, matahari yang doyong ke arah barat telah turun sekali, demikian indah permukaan air laut berkilauan juga memancarkan sinar kemerah-merahan yang indah menarik hati. Kim Lo yang menyaksikan pemandangan seperti itu tidak hentinya memuji. Apakah sejak dulu sampai sekarang tidak ada manusia yang bisa pergi ke matahari? Kongkong tanya Kim Lo lewat lagi beberapa saat. Ia bertanya sambil mengawasi ke matahari yang sebentar lagi akan tenggelam itu. Si kakek tersenyum mendengar pertanyaan Kim Lo. Ada, dua kali terjadi manusia pernah mendatangi kerajaan matahari, menyahuti Kongkong itu, benarkah Kongkong tanya Kim Lo. Laki-laki tua itu menganggup ia mengawasi ke arah matahari itu, kemudian menghela nafas. Ya, Kongkong pun pernah pergi ke matahari, katanya. Itu terjadi dulu. Beberapa puluh tahun yang silam karena hlingti 01.003 titik. Karena hlingti 01.003 oh, kalau begitu sekarang Kongkong bisa mengajakku untuk pergi ke matahari, bukan tanya Kim Lo tertarik. Ya, ya, bisa. Tapi bukan sekarang, nanti, ceritakanlah Kongkong, bagaimana caranya untuk pergi ke matahari tanya Kim Lo semakin tertarik. Dengan naik perahu, seperti kita sekarang ini. Tapi matahari merupakan sumber panas yang hebat sekali. Dan orang harus mempelajari ilmu silat yang sangat sempurna, barulah bisa pergi ke sana. Nah, Kim Lo, setelah kembali ke pulau Toho Ato, kau harus rajin-rajin berlatih ilmu yang Kongkong ajarkan padamu. Kalau kita memiliki kepandayan yang tinggi maka kita bisa pergi ke matahari, Kongkong ya. Kau harus berlatih baik-baik dan rajin usiamu baru 10 tahun. Jika berlatih 10 tahun lagi, niscaya kau memiliki kepandayan yang sempurna. Setelah berkata begitu, si kakek menatap cucunya dengan sorot metu yang tajam sikapnya bersungguh-sungguh ketika ia bilang, Dan kau mau berjanji, bukan? Jika kita telah kembali ke Toho Ato, kau akan berlatih dengan giat Kim Lo seperti berpikir sejenak. Ia tidak menyahuti pertanyaan Kongkongnya, malah ia balik bertanya. Kongkong bukankah aku selalu menuruti kehendakmu berlatih dengan rajin? Apakah itu kurang rajin si kakek menggeleng? Kau memang anak baik dan rajin. Tapi, kau memerlukan ketekunan yang lebih baik untuk mempelajari semua ilmu silat yang kuajarkan. Kau belakangan ini lebih banyak bermain saja, baiklah Kongkong, aku akan belajar dengan giat. Aku berjanji akan mematuhi semua kata-kata Kongkong. Kata Kim Lo, kau memang seorang anak yang baik kata Kongkong itu sambil tertawa senang. Baiklah jika memang kau berlatih dengan rajin dan tekun, kelak kau bisa pergi ke matahari Kim Lo juga senang. Dia mengawasi matahari yang semakin tenggelam itu beberapa saat. Dan barulah kemudian dia meniru lagi kera mendayung dari Kongkongnya. Lewat lagi beberapa saat, mereka telah melihat sebuah titik hitam di kejauhan. Daratan, Kongkong berseru Kim Lo. Lelaki tua itu mengangguk. Ya, kita sebentar lagi akan tiba. Tapi ingat akan pesan Kongkong, kau tidak boleh nakal kata orang tua itu. Kim Lo mengangguk saja. Tampaknya dia gembira. Kongkongnya mengajaknya untuk berbelanja membeli keperluan mereka, baju, pakaian dan barang makanan, dan hanya keramaian yang bisa disaksikannya nanti. Bersemangat sekali ia mendayung, tapi tenaganya yang kecil tidak membuat perahu itu lebih laju. Siapakah kakek tua dengan Kim Lo itu? Dialah tokoh rimba persilatan yang namanya, sangat terkenal dan menggetarkan Kang O, karena dia tidak lain dari O.A.Y. Hyok Su, majikan pulau Tohoa Tu, yang berusia sangat lanjut. Sebetulnya, O.A.Y. Hyok Su sudah tidak mau mencampuri lagi urusan ke duniawian. Tapi karena rasa ibanya terhadap Kim Lo, yang ternyata putra Kam Lian Chu yang diperoleh atas pemerkosaan seekor kerah yang berbulu kuning peliharaan Bun Sian Chuan, Baka anak Raja Wali, telah 10 tahun O.A.Y. Hyok Su mengajak Kam Lian Chu tinggal di Tohoa Tu, ia memperlakukannya seperti juga memperlakukan anaknya sendiri sampai akhirnya Kam Lian Chu melahirkan, dan ternyata anaknya itu seorang bayi yang memiliki muka kera, malah sekujur tubuh bayi tersebut penuh ditumbuhi rambut yang berwarna kuning. Kam Lian Chu menangis sedih dan hampir kalap ingin mencekik mati bayinya itu, yang mendadak saja jadi dibencinya. Tapi O.A.Y. Hyok Su dapat mencegah dan membujuknya. Cuma saja, sikap selanjutnya Kam Lian Chu memperlakukan anaknya kurang baik dan acap kali kasar, membuat O.A.Y. Hyok Su semakin kasihan pada anak itu, yang diberi nama Kim Lo. Dengan demikian, perasaan kasihan dan ibah itu membuat O.A.Y. Hyok Su melibatkan diri untuk bantu merawat anak tersebut, yang dianggap sebagai cucunya. Dan Kam Lian Chu tidak pernah memberikan kasih sayang sepenuhnya pada Kim Lo, dan anak itu cuma memperoleh perlakuan kasih sayang dari O.A.Y. Hyok Su. Malah, jika ia dipukuli ibunya, Kim Lo segera mengadu kepada kongkongnya tersebut dan O.A.Y. Hyok Su yang akan melindunginya. Dan selama 10 tahun itulah O.A.Y. Hyok Su berusaha mendidik anak itu, agar kelak ia memiliki kepandayan yang tinggi. Tapi Kim Lo justeru seorang anak yang kurang begitu senang mempelajari ilmu silat, dia lebih senang lompat ke sana kemari bermain main. Dan ia pun selalu meniru gerak-gerik kongkongnya. Jika kongkongnya duduk bersemedi, ia akan duduk bersemedi, jika kongkongnya itu membaca, ia akan membaca, walaupun huruf-huruf yang dibacanya itu pun kurang begitu jelas masuk ke dalam otaknya. Caranya duduk dari O.A.Y. Hyok Su, gerak-gerik lainnya dari majikan pulau Tohoatu ini, selalu diikutinya dengan baik sekali. Dan O.A.Y. Hyok Su tidak pernah menegurnya. Ia memaklumi, walaupun bagaimana dalam tubuh Kim Lo memang masih terdapat darah seekor kera, jelas sifat dan tabiat seekor kera, yang paling cepat meniru dan mengikuti gerak-gerik orang lain, selalu melekat di diri Kim Lo. Bukankah Kim Lo putra seekor kera berbulu kuning? Malah O.A.Y. Hyok Su jadi bertambah sayang pada anak ini, bertambah iba mengingat wajahnya yang buruk, kelakuan anak itu yang tidak jarang seperti kelakuan seekor kera. Dan juga O.A.Y. Hyok Su sering merenungkan, entah bagaimana kelak Kim Lo mencari jodoh, jika ia telah dewasa, wajahnya yang jelek seperti muka kera, dengan sekujur tubuh yang berbulu itu, dan juga kelakuannya yang seperti seekor kera, bagaimana mungkin ada gadis yang menyukai dan bersedia menjadi isterinya? Terpikir begitu, O.A.Y. Hyok Su semakin sayang saja pada anak ini, ia jadi sedih hati, jika memikirkan kelak keadaan cucunya ini. Kalau saja Kim Lo terlahir sebagai anak laki-laki yang wajar, wajah yang cukup dan juga dengan keadaannya yang seperti umumnya seorang manusia biasa, tentu O.A.Y. Hyok Su tidak akan begitu mengacuhkannya, terlebih lagi usianya yang semakin lanjut saja. Tentu adat O.A.Y. Hyok Su yang kukuhai juga akan menguasai dirinya dalam menghadapi anak Kam Lian Chu. Tapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki Kim Lo inilah yang membuat O.A.Y. Hyok Su menyayangi dan mencintai anak tersebut melebih daripada kasih sayangnya pada O.A.Y. Yong, beberapa waktu yang lalu. Kim Lo sendiri memang merasakan bahwa O.A.Y. Hyok Su memanjakannya, malah kongkongnya ini lebih memanjakannya dibandingkan ibunya, yang selalu bertindak keras padanya. Karena itu, Kim Lo lebih senang jika memang dia ikut serta dan selalu bersama kongkongnya. Kam Lian Chu sendiri memperoleh tempat di sisi rumah O.A.Y. Hyok Su, dibangun sebuah yang cukup besar. Kam Lian Chu mendiaminya berdua dengan Kim Lo. Memang berulang kali Kim Lo telah merengek kepada kongkongnya, untuk meminta kongkongnya itu mengijankan dia tinggal dan tidur bersama kongkongnya. Namun O.A.Y. Hyok Su sejauh itu menolak permintaan Kim Lo. Ia mengerti kalau permintaan Kim Lo diterima Kam Lian Chu akan tersinggung, juga perempuan itu akan menjadi kesepian. Walaupun bagaimana sikapnya terhadap Kim Lo, dia adalah ibu Kim Lo. Dan seorang ibu, yang galak bagaimanapun juga tidak akan memakan anaknya. Harimau yang ganas saja tidak akan membunuh anaknya. Begitulah, Kim Lo telah dibesarkan dalam lingkungan pulau Toho Atsu. Dan ia sering bermain-main di taman pohon bunga O.A.Y. Hyok Su, yang seluruhnya diatur dengan care dan kedudukan pat kuatin. Namun, disebabkan setiap hari Kim Lo di taman bunga tersebut ia telah hafal dan kenal baik sekali seluk-beluk tanaman bunga itu. Dengan demikian pula membuat ia tidak sampai pernah tersesat. Malah, secara tidak disadarinya, ia pun telah mempelajari barisan pat kuatin, Yang kelak sangat berguna untuknya O.A.Y. Hyok Su cuma menyesal satu, bahwa kecerdasan Kim Lo agak bodoh, daya tangkapnya kurang, Walaupun ia lincah, toh sesuatu apa harus dipelajarinya berulang kali. Dan ini yang menghambat Kim Lo bisa mempelajari ilmu silat yang diajarkan oleh O.A.Y. Hyok Su dengan cepat. Dan ini pula yang membuat O.A.Y. Hyok Su seringkali jadi berkhawatir kalau saja Kim Lo tidak berhasil mewarisi kepandainya dengan sempurna. Tapi O.A.Y. Hyok Su bertekad, Walaupun bagaimana ia ingin mempergunakan berbagai care untuk mendidik Kim Lo agar anak ini bisa untuk mencernakan seluruh kepandainya. O.A.Y. Hyok Su malah bertekad, Walaupun bagaimana seluruh kepandainya itu akan diwarisi kepada Kim Lo. Jika putri sejatinya itu cuma menerima delapan bagian dari kepandainya, Justeru kepada Kim Lo ini O.A.Y. Hyok Su bermaksud hendak mewarisi seluruh kepandainya. Dan ia pun telah memutuskan bahwa Kim Lo ini sebagai pewarisnya, sebagai murid penutupnya dan akan mewarisi. Kedudukan sebagai satu-satunya murid resmi dan penutup dari majikan Toho Atsu tersebut, Pagi itu O.A.Y. Hyok Su bermaksud pergi membeli persediaan makanan di Put Chiu, Karena memang persediaan makanan di Toho Atsu sudah hampir habis. Kim Lo merengek hendak ikut serta O.A.Y. Hyok Su biasanya tidak pernah mengajak anak ini. Tapi kali ini Kim Lo merengek terus dan berjanji tidak akan nakal, terpaksa ia mengajaknya, Setelah hal itu diberitahukan kepada Kam Lian Chu tidak keberatan anaknya ikut serta, Apalagi O.A.Y. Hyok Su menjelaskan agar Kim Lo mulai berkenalan dengan masyarakat untuk memperoleh pengalaman. Sesungguhnya, di hati O.A.Y. Hyok Su terkandung sesuatu yang lain, Ia justru ingin melihat bagaimana sikap masyarakat menerima kehadiran Kim Lo, Yang wajahnya menyerupai muka seekor kera itu, Dengan demikian ia bisa memikirkan pula untuk masa depan anak ini. Dan seperti biasanya O.A.Y. Hyok Su mempergunakan perahunya yang kecil. Walaupun laut memang terkadang ganas dalam ketenangan yang ada, O.A.Y. Hyok Su sanggup menghadapinya dikarenakan kepandainya yang tinggi dan telah sempurna. Bagi Kim Lo justru perjalanannya ini menyenangkan sekali. Belum pernah ia keluar meninggalkan pulau Tohoa Tu, Dan perjalanan ini merupakan pengalamannya yang pertama. Apalagi memang nanti ia akan menyaksikan keramaian. Begitulah, perau kecil tersebut belayar terus, Dan akhirnya tiba di pelabuhan di Potchiu. Keadaan di sana sangat ramai. Banyak perahu yang berlabuh di sana, Dengan ukuran yang besar-besar, Dan tiang yang menjulang tinggi, Sehingga barisan perahu itu dengan tiangnya Seperti juga pohon cemara yang menjulang tinggi sekali. Kim Lo telah ikut kongkongnya untuk melompat ke daratan. Dan ia pun telah menari-nari dengan sikapnya yang jenaka. Beberapa orang yang berada di pelabuhan tersebut mengawasi heran padanya. Dan O.I.Y.Yoksu bisa melihat sikap orang-orang itu, Tapi pura-pura tidak mengetahuinya. Dengan menuntun tangan Kim Lo, O.I.Y.Yoksu memasuki sebuah rumah makan. Ia memesan beberapa macam makanan dan bersantap berdua dengan Kim Lo. Banyak yang ditanyakan oleh Kim Lo, Dan O.I.Y.Yoksu dengan sabar menjelaskan segala sesuatunya. Waktu mereka tengah bersantap, Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di luar rumah makan Karena seseorang menjerit-jerit menerobos masuk ke dalam rumah makan itu. Baru memasuki beberapa langkah, Tubuhnya terguling di lantai. O.I.Y.Yoksu mengerutkan alisnya, Melirik sedikit pada orang itu, Yang ternyata sekujur tubuhnya terluka parah. Mukanya pun herlumuran darah, Sebab mukanya telah rusak oleh cacahan benda tajam. Rupanya orang ini telah dianiaya oleh seseorang, Malah tubuhnya berkelojotan beberapa kali, Kemudian mengejangkaku, Orang itu telah putus napasnya. Kim Loh beran, Ia bangkit dan duduknya, Malah tanpa disadari anak itu terdorong oleh perasaan ingin tahu, Telah menghampiri seorang yang menggeletak di lantai rumah makan, Mengawasi seakan juga takjub. Orang-orang lainnya yang berada di rumah makan ini jadi gempar, Mereka meninggalkan suara yang berisik sekali. Banyak yang berseru-seru, Pai Tong Semo. Pai Tong Semo, Delapan Iblis Raja Singa. Mendadak tamu-tamu di rumah makan itu tambah berisik, Mereka bergegas meninggalkan rumah makan itu. Pada waktu ada beberapa sosok tubuh melangkah masuk ke dalam rumah makan itu. Rupanya tiga orang laki-laki bertubuh tinggi besar, Dengan muka yang bengis, Memakai baju ringkas warna biru dan hijau, Mengawasi sosok tubuh yang telah mengejangkaku tidak bernafas. Mampus. Dia telah mampus kata salah seorang di antara mereka. Di waktu itu juga tampak salah seorang di antara ketiga orang itu telah menyepak dengan kaki kanannya, Tubuh yang telah mengejangkaku tidak bernafas terbalik jadi menengadah, Dan ia memperoleh keyakinan orang itu sudah tidak bernafas. Di waktu itu jujur seru orang yang menyepak itu melihat Kim Lo. Alisnya terangkat naik. Monyet kecil kurang ajar, Kau berani dekat-dekat dengan tuan besarmu. Sambil berkata begitu tangan kanannya diulurkan, Dia menjambak baju di punggung Kim Lo, Kemudian melemparkan anak itu keluar rumah makan. Kim Lo semula tidak menyangka orang akan menjambak baju di punggungnya, Dia baru kaget di saat tubuhnya dilontarkan keluar rumah makan. Tapi sebagai seorang anak yang selama 10 tahun digembleng O.A.Y. Yoksu otaknya agak bebal dan kurang cerdas, Toh, ia telah memperoleh didikan yang baik dari seorang ahli. Waktu tubuhnya hingga sepasang kakinya lebih dulu mengenai tanah, Dan berdiri tegak, tidak terjerunuk ke depan atau terhuyung. Orang yang tadi melemparkan Kim Lo tadi sesungguhnya memiliki tenaga yang sangat besar, Ia yakin tentu anak yang mukanya seperti muka kera itu akan terbanting keras setengah mati di luar rumah makan dan tubuhnya akan terguling-guling. Namun melihat apa yang dilakukan anak itu, orang jadi tertegun. Kedua orang tamunya juga jadi mengawasi heran. Malah ketika tersadar, salah seorang temannya telah bilang, Lojie, kau dipermainkannya. Ha, ha, tenagamu yang besar tidak ada gunanya sekarang mungkin semalam kau telah makan bunga rayahi orang yang tadi melempar Kim Lo, Yang dipanggil dengan sebutan Lojie jadi penasaran. Dia menjejak kakinya, tubuhnya melompat keluar rumah makan, Dia mengulurkan tangan kanannya hendak menjambak Kim Lo lagi, Akan tetapi, kini Kim Lo tidak membiarkan baju di punggungnya dijambak pula. Dia berkelit. Gerakan Kim Lo membuat jambakan orang itu jatuh di tempat kosong. Malah Kim Lo juga tidak tinggal diam, Begitu ia merasakan tangan Lojie meluncur lewat di belakang punggungnya, Segera juga kaki kanan diangkat ke belakang, Ia telah menendang dengan dupakan yang keras ke arah selangkangan Lojie. Seketika Lojie menjerit kesakitan, Karena barang miliknya telah terdupak keras, Ia terbungkuk-bungkuk sambil tangannya memegangi selangkangannya. Dan memang, ia telah kesakitan, Sampai mengucurkan keringat dingin. Kim Lo kaget sendirinya menyaksikan hasil tendangannya. Ia tidak menyangka Lojie akan mengadu-adu dengan muka pucat pias menahan sakit yang sangat. Kau-kau kesakitan. Apakah tendanganku tadi terlalu keras? Pamantannya Kim Lo sambil menghampiri. Dua orang kawan Lojie ketika tersadar dari tertegun mereka segera maju menghampiri Kim Lo dengan muka yang bengis, Salah seorang di antara mereka telah memaki, Setan cilik, kau ingin main-main dengan tuan besarmu, Heh dan sambil berkata, Yang seorang ini menghantam kepala Kim Lo. Kim Lo merasakan dari belakangnya berkesiuran angin yang dingin dan hebat. Di toho itu ia memang telah dilatih oleh O.I.E. Yoksu selama beberapa tahun untuk mendengarkan sumber suara, Dengan sendirinya ia juga secara spontan segera menggerakkan tangan kanannya ke belakang, Buk adu-uh-uh lalu disusul dengan terlemparnya tubuh orang menyerang itu, Tulang tangan kirinya patah karena benturan keras dari tangan Kim Lo. Untung saja Kim Lo masih kecil ya hanya membuat tulang tangan orang itu patah. Coba jika O.I.E. Yoksu yang melakukannya, mungkin orang itu akan putus napas di saat itu juga. Getaran tenaga tangkisan itu pasti akan membuat jantung orang itu terdengar dan berhenti mendenyut. O.I.E. Yoksu tepat duduk di tempatnya. Sama sekali ia tidak bergerak, Malah menikmati terus makanan yang ada di mejanya Ia sudah bisa menduga berapa tinggi kepandayan tiga orang itu. Dan ia tahu Kim Lo tidak mungkin bisa dicelakai tiga orang itu. Karenanya ia membiarkan Kim Lo untuk menghadapi keadaan itu, Untuk membiasakan anak ini berurusan dengan masyarakat, Terutama sekali berurusan mengatasi persoalannya. Tapi memang pada dasarnya Kim Lo tidak berpengalaman, Dan baru pertama kali ini keluar dari pulau Toho Ato, Ia masih polos dan jujur. Karenanya melihat lawannya pada meringis kesakitan, Ia jadi kasihan dan heran. Sedangkan tangkisannya dan tendangannya yang hebat, Dilakukan karena dari tahun ke tahun terbiasa berlatih diri belaka Dan ia belum mengerti akan kehebatan setiap jurus yang dipelajarinya dari O.I.E. Yoksu. Sedangkan di waktu itu juga terlihat mencabut pedangnya, Rupanya ia kaget melihat temannya terlontar oleh tangkisan Kim Lo dan sekarang justru ia telah mencabut pedangnya untuk menikam pada Kim Lo. Setan cilik, kau harus mampus mendesis orang itu. Dan cepat sekali menikam Kim Lo. Kim Lo kaget melihat berkeredepannya sinar pedang itu, Yang tampaknya sangat tajam. Hei, hei tunggu dulu teriak Kim Lo kaget. Tapi lawannya meneruskan tikamannya, malah tambah cepat. Waktu mata pedang hampir sampai di dada Kim Lo, Di waktu itulah gesit bukan main tubuh Kim Lo berkelit karena dia memang biasa berlatih ilmu silat di bawah pimpinan O.I.E. Yoksu, Walaupun dia tidak tahu bagaimana harus berkelit, Namun tangan dan kakinya telah bergerak sendirinya di luar keinginannya untuk menghindarkan diri dari tikaman itu. Pedang melesat lewat di samping iga Kim Lo, Dan waktu itu dengan gerakan seketika karena refleks, Kim Lo telah menghantam kemetu orang itu dengan dorongan telapak tangan. Plook orang itu seketika jadi berkunang-kunang pandangannya, Tubuhnya terhuyung. Belum lagi ia mengetahui keadaan, Kim Lo mempergunakan kaki kanannya menginjak ujung pedang orang itu, Menekannya sampai ujung pedang menempel pada tanah, Dan injakan Kim Lo keras sekali. Dengan teknik yang tepat meminjam kekuatan tenaga dengan injakan yang perlahan, Pedang lawan menjadi patah. Orang itu melompat mundur dengan muka pucat pias, Dan mata masih berkunang-kunang, Angin keras teriaknya. Dan waktu itulah tampak sesosok bayangan melesat, Terdengar suara buk, Buk tiga orang itu jatuh terbanting di tanah keras sekali. Setelah rasa pusing mereka berkurang, Mereka merangkak berdiri siap untuk memapaki. Tapi ketika melihat sesosok tubuh berpakaian jubah hijau yang berdiri kaku di hadapan mereka, Dengan muka yang dingin dan jenggot yang sudah memutih, Tubuh ketiga orang itu menggigil. Oh iya lo ciampu tanda seru suara mereka ini tergetar keras, Muka mereka pucat pias, Tubuh menggigil dan mata, Terpentang lebar, Mereka seperti melihat hantu di sore itu, Mereka segera berlutut mengangguk-anggukan kepala, Ampuni kami, Ampuni kami hem, Kalian minta diampuni? Baik. Aku mengampuni kalian, Tapi kalian harus meninggalkan tanda metu atas kekurang ajaran kalian terhadap cucuku, Kata Oh iya yoksu dingin. Muka ketiga orang itu tambah pias, Tubuhnya tambah menggigil. Oh iya lo ciampu baik. Kalian tidak bersedia memberikan tanda metu kepada kutanya Oh iya yoksu. Dingin sekali suaranya. Tiga orang itu tambah ketakutan, Mereka saling pandang sejenak, Dan kemudian mereka mengambil senjata masing-masing, Yaitu pedang mereka, Sinar berkilauan berkelebat, Dan tampak tiga potong tangan telah jatuh menggeletak di tanah. Ternyata tiga orang itu telah memotong tangan kiri masing-masing sebatas siku. Kemudian dengan meringis menahan sakit mereka memasukkan pedang, Sedangkan pedang yang seorang, Yang telah buntung, Dibuang kembali. Mereka membungkukan tubuh dengan luka di tangan kiri masih mengalirkan darah. Memberi hormat sambil berkata, Kami mohon mengundurkan diri tunggu dulu kata Oh iya ye oye su dingin. Jelaskah soal orang itu? Tentu kalian yang telah menyiksanya sampai ia menemui ajalnya berkata begitu Oh iya yoksu menunjuk kepada sosok tubuh yang menggeletak di lantai rumah makan dalam keadaan tidak bernafas itu. Semua orang yang menyaksikan jadi menggigil takjub, Betapa tiga orang itu rela memotong membuntungkan tangan kiri mereka. Dan seketika mereka menduga betapa hebatnya Oh iya yoksu ini, Pasti kakek tua dengan baju hijau itu merupakan tokoh sakti rimba persilatan. Tubuh tiga orang itu kembali menggigil. Dia-dia bekerja untuk orang Mongol, Kami, kami membinasakannya karena dia seorang pengkhianat menyahuti lojiah akhirnya dengan suara tergetar. Hem, benarkah itu tanya Oh iya yoksu dingin? Muka tokoh persilatan yang menjadi majikan pulau Tohoatu ini tampak dingin sekali. Apa yang dilakukannya tiga orang itu tambah ragu-ragu, Akhirnya telah saling pandang sejenak lamanya. Apakah kalian tuli bentak Oh iya yoksu bengis suaranya, Tubuh tiga orang itu menggigil lagi. Sesungguhnya sesungguhnya orang itu bekerja untuk kubelai, Ingin mencuri Giyoksie menyahuti salah seorang di antara ketiga orang itu apa? Giyoksie Oh iya yoksu mementang matanya lebar-lebar. Tiga orang itu mengangguk, Ya Giyoksie telah jatuh di tangan pimpinan kami, Orang ini bersama kawan-kawannya hendak merampas menjelaskan Lojie pada akhirnya. Hem, benarkah Giyoksie telah terangkat dari dalam laut di Gebun? Tanya Oh iya yoksu seakan tak percaya. Kami mana berani main-main di depan Oh iya lociampu menyahuti tiga orang itu? Kami, kami ingin pamitan dulu. Kami, harus memberikan laporan kepada pemimpin kami. Harap O iya lociampu maafkan, tunggu dulu dingin suara O iya yoksu. Kalian dari perkumpulan mana kami? Kami dari Kim Giyok Pang, Kumala Mas kata Lojie ragu-ragu. Oh, Kim Giyok Pang tentunya kalian adalah anak buah Pangcu Sembe benar baiklah. Menggelindinglah kalian. Katakan pada Semtok bahwa aku akan berkunjung di dalam waktu dekat, untuk melihat Giyoksie, kata Oh iya yoksu dingin. Oh iya lociampu tiga orang itu jadi kaget, muka mereka tetap pucat pias. Oh iya yoksu mengibas tangannya. Tidak cepat-cepat menggelinding pergi apakah kalian memang hendak aku ini meminta tanda match lagi katanya. Tidak berayal pula tiga orang itu membungkuk memberi hormat pada Oh iya yoksu kemudian mengambil tangan mereka yang menggeletak di tanah, lalu berlari tanpa berani menoleh ke belakang. Oh iya yoksu menghela nafas. Kim Lo yang telah berdiri di sampingnya di usap-usap pundaknya. Hati Oh iya yoksu tergerak, ia telah mendengar munculnya Giyoksie. Inilah hebat, Giyoksie adalah cap kerajaan, dan cap kerajaan yang selama ini telah lenyap sekarang kabarnya telah muncul. Dan berada di tangan Pangcu Semtok dari Kim Giyok Pang. Inilah berita yang benar-benar tak pernah disangka-sangkanya. Dan Oh iya yoksu di waktu itu telah berubah rencananya untuk berbelanja ia menunda maksudnya untuk membeli kebutuhan makanan dan barang-barang yang semula ingin dibelinya sore itu, agar besok pagi bisa kembali ke Toho Atsu. Dia memutuskan untuk menyelidiki dulu tentang Giyoksie Cap Kerajaan, yang menurut keterangan tiga orang itu telah berada di tangan Pangcu Kim Giyok Pang yaitu Semtok. Memang belakangan ini banyak muncul pintu perguruan dan perkumpulan. Sejak kerajaan Song Selatan dimusnahkan Kublai, maka banyak bekas pecinta bangsa dan para pendekar yang semula mati-matian berjuang untuk menghadapi Kublai, ternyata akhirnya hidup terpencar-pencar. Dan mereka membuka pintu perguruan atau mendirikan perkumpulan hal itu untuk memperkuat diri, menjaga kemungkinan kalau saja kerajaan yang baru itu, yaitu Tai Goan akan melakukan pengejaran terhadap diri mereka. Dengan didirikan perkumpulan, jelas mereka memiliki banyak anak buah yang bisa dipergunakannya menghadapi para pahlawan Kublai. Telah sepuluh tahun OEE yoksu tidak mencampuri urusan politik maupun kang-ouk sejak ia bersama Yoko, Kee Pang maupun para pendekar lainnya gagal untuk menghadapi kaisar Goan Syechow atau Kublai itu ia lebih... ...banyak mencurahkan semua perhatiannya pada Kim Lo, cucunya itu. Dan memang ia tidak pernah pula ingin melibatkan diri dengan masalah-masalah yang menyangkut dengan kerajaan. Tapi tentang Giyoksie justru merupakan persoalan yang lain, di mana Giyoksie merupakan mustika yang sangat berharga sekali. Dan jika bisa memperoleh Giyoksie, berarti Oeyyoksu bisa menyerahkan kepada seorang pendekar yang gagah perkasa memang ingin berjuang untuk memusnahkan kerajaan penjajah Taigoan, mengerahkan rakyat dengan mengandalkan Giyoksie. Karena itu, dalam waktu yang singkat Oeyyoksu telah mengambil keputusan. Kongkong, mengapa orang-orang itu jahat sekali, tahu-tahu telah menyerang Kutanya Kim Lo menyadarkan Oeyyoksu dari termenungnya. Sudahlah, mereka manusia-manusia jahat yang memang perlu dihajar. Jika kau lebih rajin belajar ilmu silat yang kuajarkan, tentu dengan mudah kau bisa merubuhkan mereka, tanpa perlu dijambak atau dilontarkan seperti tadi. Ingatlah Kim Lo, kau belum lagi memiliki kepandayan yang berarti, kelak kau harus belajar dengan rajin, karena kalau sudah dewasa dan berkelana di masyarakat, maka kepandayan yang tinggi diperlukan sekali baru saja. K. Oeyyoksu berkata sampai di situ tiba-tiba ia melihat serombongan polisi bergegas menuju ke sebuah rumah. Jumlah hamba negara yang terdiri dari bangsa Boan maupun bangsa Han yang menjual diri mereka bekerja pada pemerintah penjajah itu mengeluarkan suara yang berisik, galak sekali, membentak-bentak penduduk, yang ada di jalan itu agar menyingkir membuka jalan. Dan semua penduduk yang ketakutan menyingkir ke pinggir segera juga berbisik-bisik. Kim Lo mau menanyakan sesuatu, tapi Oeyyoksu telah menarik tangannya menyingkir ke pinggir, menggabungkan diri dengan orang-orang lainnya, mereka melihat polisi itu memasuki sebuah rumah yang terpisah, tidak terlalu jauh dari rumah makan itu. Oeyyoksu kemudian mengajak Kim Lo mengambil jalan berputar, ia menuju belakang rumah itu. Dengan ringan tubuhnya melesat ke atas genting dengan mengempit Kim Lo, lalu menempatkan diri di para-para untuk melihat apa yang ingin dilakukan rombongan polisi. Kim Lo yang sejak tadi berdiam diri dan terheran-heran, akhirnya tidak bisa menahan diri ia bertanya. Kong-kong, apa yang ingin kita lakukan STTT kita lihat apa yang mereka ingin lakukan bisik Oeyyoksu. Tapi begitu Oeyyoksu menunduk, hatinya terkejut. Ia melihat belasan sosok mayat menggeletak di lantai, dalam keadaan luka parah tubuh mereka rusak. Ada yang mukanya hancur dicacah oleh senjata tajam dan mereka semua menemui kematian dengan keadaan yang mengenaskan sekali. Banyak yang tangan maupun kakinya tidak utus lagi. Rombongan polisi itu yang memasuki rumah tersebut menimbulkan suara yang berisik. Penjahatnya tentu telah melarikan diri, menggumam salah seorang polisi berbangsa Boan. Dan memeriksa di ruangan lainnya Oeyyoksu mengawasi. Ternyata terdapat beberapa sosok mayat lagi yang menggeletak di ruang itu. Demikian juga di bagian lain dari gedung tersebut. Ternyata, seluruh penghuni rumah itu telah disapu bersih dibinasakan dengan care yang kejam. Jumlahnya semua demikian banyak. Tidak ada satupun yang lolos dari kematian salah seorang polisi yang rupanya jadi pemimpin rombongan tersebut, setelah memeriksa seluruh rumah itu. Jumlahnya 43 jiwa, tua muda kecil besar, laki-laki perempuan bahkan anjing dan ayam pun tidak diberikan kesempatan hidup. Semua telah disapu bersih menggidikim lo melihat mayat-mayat yang malang melintang dengan keadaan yang mengenaskan. Dia ingin bertanya sesuatu, tapi O.E.Y. Hyokso telah menutup mulutnya dengan tangannya, karena O.E.Y. Hyokso mencegah kim lo bicara. Jika kim lo bicara, tentu polisi di bawah itu akan mengetahui kehadiran mereka. Di antara polisi-polisi itu tampaknya ada beberapa orang yang mengerti ilmu silat lumayan. Entah siapa yang melakukannya. Sayang, laporan yang sampai terlambat, tentu penjahatnya telah melarikan diri kata polisi yang lainnya. Demikianlah rombongan polisi jadi sibuk memeriksa keadaan di sekitar rumah itu, dan di antara mereka memergunakan kesempatan itu untuk mengantongi barang-barang permata dan perhiasan. Lewat beberapa saat lamanya, rombongan polisi itu menggagalkan rumah gedung itu. O.E.Y. Hyokso menanti sesaat lamanya lagi barulah kemudian ia mengajak kim lo melompat turun untuk memeriksa keadaan di tempat itu. Pintu rumah itu telah disegel oleh rombongan polisi itu, sehingga hanya di luar saja terdengar orang-orang yang ribut membicarakan peristiwa berdarah itu. Banyak mayat laki-laki tua dan muda yang menggeletak tidak bernafas dan dalam keadaan rusak. Demikian juga para wanita, sampai ada gadis kecil berusia 7 tahun menggeletak dengan tubuh yang tidak utuh. Mengerikan sekali. Melihat sekilas, O.E.Y. Hyokso sudah bisa menerka, tentu rumah ini telah diserbu oleh serombongan orang yang memiliki kepandayan tinggi dan membabat keluarga tersebut. Tua muda, besar kecil, tidak seorang diberi kesempatan hidup. Dilihat dari pakaian mayat-mayat itu, mereka tampaknya dari keluarga bangsawan. Ada pelayan, ada yang berpakaian mewah dan ada juga yang berpakaian sebagai busu atau ahli silat yang mungkin bekerja sebagai tukang pukul keluarga tersebut. Namun mereka semuanya mati dengan muka yang hancur dan tubuh tidak utuh. O.E.Y. Hyokso adalah seorang yang kukauai dan telah banyak sekali peristiwa menyeramkan dan mengerik kau ditemuinya. Ia pun memiliki adat yang aneh di samping telengas. Namun menyaksikan peristiwa ini, tidak urung hatinya nyiris juga. Dulu, ia pernah menghukum murid-muridnya yang semuanya dipatahkan kakinya dibikin bercacat. Juga seluruh pelayan di Toho Atsu adalah manusia-manusia dari kalangan penjahat yang ditangkap dan dibawa ke pulaunya, kemudian lidah mereka dipotong agar mereka tidak bisa bicara. Membunuh buat O.E.Y. Hyokso sama saja seperti melemparkan baju atau sepatunya dikala ia hendak beristirahat. Tapi justru menyaksikan puluhan jiwa yang mati dalam waktu yang singkat itu, juga dengan keadaannya yang tidak utuh dan muka hancur dibinasakan dengan niris, O.E.Y. Hyokso menghela nafas. Tentu di pihak Kim Giyokpang yang melakukan semua ini diam-diam O.E.Y. Hyokso berpikir. Hem, tapi apa hubungannya keluarga pembesar ini dengan Kim Giyokpang? Lalu ada hubungan apa dengan Giyoksiye? O.E.Y. Hyokso berpikir seperti itu. Karena ia teringat kepada orang yang terluka hebat menerobos masuk ke dalam rumah makan dan akhirnya rubuh binasa. Mungkin juga orang itu ialah seorang dari keluarga ini yang telah berhasil melarikan diri untuk memberi laporan. Cuma saja dia keburu mati. Dan tiga orang yang mengejarnya adalah tiga orang anak buah dari Kim Giyokpang, Disebabkan itulah O.E.Y. Hyokso memiliki kesimpulan bahwa yang telah turunkan tenaga demikian mengerikan membabat habis satu keluarga dilakukan oleh perkumpulan Kim Giyokpang. Kim lo berlari ke sana kemari untuk melihat apa yang ada di rumah itu. Mayat-mayat yang malang melintang diawasi dengan metu yang bersinar tajam. Dalam usia sekecil itu Kim lo harus menyaksikan pemandangan hebat seperti itu. Dan O.E.Y. Hyokso akhirnya mengajak anak itu untuk berlalu, sama seperti datangnya tadi, ia mengambil jalan di atas genting, mengandalkan ginkangnya yang mahir, sehingga tidak ada seorang pun yang melihat apa yang dilakukan O.E.Y. Hyokso. Malah O.E.Y. Hyokso mengajak Kim lo untuk mencari rumah penginapan. Hari sudah malam dan gelap. Tapi, di luar T.O.E.Y. Hyokso, setelah ia mengajak Kim lo berlalu kira-kira sepemasangan satu bantang hyo, tiba-tiba dari luar berkelebat sesosok bayangan yang gesit sekali melewati tembok gedung terjadinya pembantaian manusia tersebut. Sosok tubuh itu ke ruang tengah, ia berdiri sejenak kemudian menangis terisak-isak. Tubuhnya menggigil. Kemudian ia berlari ke ruang lainnya. Ia memeriksa keadaan di situ. Seperti juga ada yang tengah dicarinya. Sampai akhirnya ia menubruk sesosok mayat dan menangis terisak-isak keras sekali. Lama sosok tubuh yang berpakaian ia heng-ie atau peranti jalan malam yang berwarna hitam itu dan singsat, mendekam memeluki mayat itu sambil menangis, barulah akhirnya ia bisa menguasai dirinya. Dengan suara dalam tapi perlahan, mengandung kemurkaan yang sangat, ia seperti bersumpah, ayah walaupun bagaimana sakit hati ini harus dibayar lunas, harus dibayar lunas seluruhnya. 43 jiwa dan anak akan mencari musuh-musuh Yang telah menurunkan tangan kejam ini setelah berkata begitu, kembali ia menangis. Orang itu tidak lain seorang pemuda berusia 23 atau 24 tahun. Tubuhnya langsing tapi dari kelincahan, yang dimilikinya memperlihatkan pemuda ini memiliki ginkeng yang terlatih mahir. Dan ia menangisi sosok mayat yang berpakaian sebagai busuh. Ia memang putra dari busuh itu, yang menggelepak dengan wajah remuk dan tangan kanan yang terpotong tiga. Di kala itu, pemuda ini, telah bersumpah berulang kali. Barulah ia menyusut air matanya, ia sambil mengangkat sosok mayat busuh itu. Ia bermaksud meninggalkan gedung itu. Siapakah pemuda itu? Lalu siapakah busuh yang menjadi ayah pemuda tersebut, yang ikut terbinasa di dalam keluarga itu? Ternyata busuh itu si bun bernama Lesan. Ia seorang ahli silat dari pintu perguruan Tai Kek Pei. Kepandainya menggetarkan tembok besar di lima provinsi, senjata andalannya ialah sepasang ruyung. Justeru bun Lesan bekerja sebagai pengawal pribadi dari pembesar pemilik gedung itu, yaitu seorang boan Ciu yang berpangkat Ciehoa, pengawas kota. Nama pembesar itu Kau Herlangkon dan ia malam kemarin justeru telah memberitahukan pada bun Lesan agar bersiap-siap dengan anak buahnya untuk mengadakan penjagaan yang ketat di gedungnya. Karena tidak diketahui waktunya dengan pasti, gedung pembesar boan itu akan diserbu penjahat, dan ia telah menerima surat ancaman itu. Tapi tidak disangka-sangka justeru penjahat yang menyatroni gedung pembesar itu berjumlah banyak dan memiliki kepandain yang tinggi. Mereka membabat habis keluarga Gaur Langkon, bahkan pelayan, busuh maupun pengawal keluarga Gaur Langkon telah dibabat habis. Binatang peliharaan, seperti ayam dan anjing, juga tidak diberi kesempatan hidup. Mati-matian Bun Lesan memberikan perlawanan untuk membela majikannya, akan tetapi dia terbinasa dengan care yang mengenaskan itu. Dan justeru putranya, yang bernama Bun Hong, mendengar peristiwa yang terjadi di gedung Gaur Langkon, tempat ayahnya bekerja cepat-cepat pergi ke sana. Kebetulan waktu itu di dalam gedung ada belasan orang polisi yang tengah mengadakan pemeriksaan, menyebabkan Bun Hong harus menanti dengan sabar. Setelah langit menjadi gelap dan rumah itu telah disegel barulah ia memasuki gedung itu dengan mengandalkan ginkangnya. Mencari mayat ayahnya. Pemuda itu membawa mayat ayahnya keluar dari gedung itu. Cuma saja, baru saja Bun Hong menancapkan kaki di tanah di luar tembok gedung tersebut. Empat sosok bayangan bekelebat gesip, tahu-tahu telah menggulung Bun Hong apalagi sekilas ia melihat gerakan orang-orang itu yang sangat lincah jelas. Mereka memiliki kepandayan yang tidak rendah. Bangsat kecil, rupanya kau termasuk salah seorang pembunuhnya teriak salah seorang pengetungnya. Tangkap Bun Hong dapat melihat jelas sekarang orang-orang yang mengepungnya berpakaian sebagai alat negara dan ia tambah kaget. Dengan demikian ia bisa dicurigai dan ditangkap polisi-polisi negara tersebut. Segera juga Bun Hong menjejak kakinya, dengan mengempit mayat ayahnya, ia bermaksud melarikan diri. Tapi waktu tubuhnya melayang di tengah udara, tiba-tiba terdengar suara bentakan, anak haram jadah, mau kemana kau menyusul mana dari belakang Bun Hong jadi berkesiuran angin yang sangat keras dan dingin, Bun Hong menyadari itulah serangan senjata tajam. Tanpa menahan geraknya, Bun Hong mengerahkan tangan kanan menangkis dengan goloknya yang telah dicabutnya waktu ia merasakan menyambarnya angin serangan itu. Terang goloknya membentur senjata lawan. Tapi Bun Hong kaget, ia merasakan telapak tangannya sakit, goloknya terlempar ke samping dan terlepas dari cekalannya. Dan belum lagi ia bisa menguasai diri di saat kedua kakinya hinggap di tanah, ia merasakan lengan kanannya sakit karena tertikam pedang, sampai kempitannya pada mayat ayahnya terlepas. Mayat itu jatuh terbanting di tanah. Tubuh Bun Hong terhuyung mundur, ia bermaksud akan maju mengamuk tapi didengarnya hem-hem, kau menyerahlah dengan baik-baik menyusul mana terasa pundak kirinya sakit sekali, karena tertikam lagi oleh pedang lawan. Mati-matian Bun Hong menyerang dengan telapak tangannya, justru ia menyerang, dia yang merasakan tangannya sakit, tulang sikunya seperti hendak patah, dan tubuhnya terhuyung, malah jatuh terjengkang. Muka Bun Hong kian pucat. Ringkus ia mendengar orang memberikan perintah. Dan beberapa sosok tubuh telah melompat ke dekatnya, untuk meringkusnya. Mereka berpakaian seragam sebagai tentara kerajaan dan polisi negara. Rupanya memang di depan gedung dari keluarga Gaur Langkan yang telah dibinasakan penjahat sekeluarga itu dijaga ketat sekali oleh pihak kepolisian. Dan mereka memang melihat Bun Hong melompat masuk ke dalam rumah itu. Mereka sengaja tidak bergerak dulu, menantikan Bun Hong telah keluar dari gedung Gaur Langkan barulah mereka bekerja untuk membekuknya. Bun Hong mengeluh, tapi ia tak berdaya. Tubuhnya kena diringkus. Pemimpin rombongan polisi itu seorang buaan berusia 42 tahun. Matanya tajam, mulutnya kecil lancip seperti patuk burung, hidungnya pesek mekar ke samping, dan juga sikapnya bengis sekali, ia tertawa dingin. Mana teman-temanmu yang lainnya bentak pemimpin polisi itu? Aku, aku putra Bun Lai San yang menjadi busu di keluarga Gaur Langhan Tai Jin. Aku datang hanya ingin mengambil mayat ayahku, untuk menguburnya dengan layak. Bun Hong berusaha menjelaskan. Plok muka bagang di tempiling. Kau jangan berdusta. Cepat beritahukan di mana bersembunyi kawan-kawanmu yang lainnya aku, aku telah bicara dari hal sebenarnya, aku malah ingin mencari penjahat-penjahat itu untuk membalas sakit hati ayahku. Jika Tai Jin tidak percaya silahkan ikut denganku, untuk pergi ke rumahku, boleh tanyakan pada tetanggaku di sana. Pemimpin polisi itu ragu-ragu, akhirnya ia tertawa dingin menoleh pada salah seorang anak buahnya, perintahnya, angkatlah dia ke kantor, nanti kita periksa lagi sambil berkata begitu, tangan kanannya dikibaskan sebagai isyarat untuk menggusur Bun Hong. Kaget bukan main hati Bun Hong melihat polisi itu tidak mempercayainya, dia pun penasaran sekali ingin digusur ke kantor polisi. Jika sampai di sana, habislah dayanya dan dia akan disiksa habis-habisan, untuk memberikan pengakuan yang palsu, karena biarpun dia tidak melakukan kejahatan apapun, namun jika disiksa hebat, terpaksa dia akan mengakui apa saja. Sekuat tenaganya Bun Hong berusaha meronta, tapi empat orang polisi, yang meringkusnya kuat sekali. Bun Hong tidak berhasil. Dia berteriak-teriak, penasaran. Penasaran. Lepaskan aku tidak bersalah. Ayahku justru telah dibunuh penjahat, mengapa aku yang dituduh melakukan kejahatan gusur? Dia bentak pemimpin polisi itu bengis. Empat orang anak buah segera juga menggusurnya dengan kasar. Namun menyeret belum terlalu jauh, mendadak berkelebat sesosok bayangan seperti juga sinar hijau belaka, dan terdengar jeritan kesakitan dari empat orang polisi yang ingin menggusur Bun Hong. Cekalan mereka pada Bun Hong terlepas, sebab dia terpelanting semuanya. Malah Bun Hong yang tertegur di waktu menyaksikan kejadian ini mendengar bisikan perlahan, tidak cepat lari apakah menunggu mati Bun Hong tersadar, cepat-cepat ia berlari meninggalkan tempat itu untuk mengambil mayat ayahnya. Ia khawatir tidak keburu, maka ia berlari sekuat tenaganya. Dalam keadaan seperti Bun Hong bisa berlari lebih cepat dari biasanya, dalam waktu singkat ia telah berlari belasan li, malah ia menuju ke pinggiran kota. Setelah berlari sekian lamanya lagi, Bun Hong menoleh ke belakang. Tidak ada yang mengejar. Juga, tidak melihat orang yang menolonginya. Bun Hong jadi heran, entah siapa orang sakti yang telah menolonginya itu, yang tampaknya sangat lihai sekali. Gerakannya yang begitu cepat membuat orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bun Hong menjatuhkan diri dan menangis terisak-isak. Kau menangis seperti bocah cilik di situ, apakah menunggu sampai polisi-polisi itu datang lagi untuk menangkapmu tiba-tiba ia mendengar orang menegurnya. Kaget bukan main Bun Hong, ia menyusut air matanya mengangkat kepalanya mengawasi sekelilingnya. Suara tuan penolongnya, tapi di sekitarnya tidak terlihat seorang manusia pun juga. Cepat-cepat Bun Hong menjatuhkan diri berlutut untuk menyatakan terima kasihnya, terima kasih atas pertolongan Ingkong Ohaha, bocah, kau benar-benar cari penyakit. Lihatlah tidak lama lagi rombongan polisi itu datang mengejar kemari dan kawakan ditangkap pula Bun Hong kaget, ia memandang sekelilingnya, tetap saja penolongnya tidak terlihat. Malah yang membuat ia kaget adalah dikejauhan ia melihat beberapa sosok tubuh yang berlari-lari mendatangi, ramai suara mereka yang didengarnya samar-samar. Itulah rombongan polisi yang tengah mengejarnya, tanpa berpikir lagi Bun Hong melompat berdiri dan berlari pula. Sekarang Bun Hong tidak berani berhenti berlari, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, sampai akhirnya sepasang kakinya lemas, habis tenaganya, ia terguling di tanah berumput, napasnya memburu keras sekali. Bocah, kalau kau lemah seperti itu, kau akan celaka di tangan kuku Garuda itu, terdengar olehnya suara penolongnya lagi, kembali Bun Hong kaget bercampur kagum serta girang. Kaget karena penolongnya selain seperti berada di dekatnya, berkata-kata seperti di sampingnya, kata-katanya dapat didengar jelas namun ia tidak bisa melihat penolongnya entah berada di mana. Kagum karena tentunya penolongnya itu seorang yang sakti. Girang karena ia yakin dengan penolongnya selalu berada di dekatnya, tidak mungkin ia terjatuh lagi di tangan para polisi yang ganas itu. Inkong maafkanlah, aku, aku tidak kuat untuk berlari pula mengeluh Bun Hong. Dan memang ia berkata dari hal sebenarnya. Ia tadi berlari dengan mengerahkan tenaga berlebihan, ia berlari cukup jauh dan sangat meletihkan, napasnya juga memburu seakan juga ingin tersendat berhenti, keringat membasahi sekujur tubuhnya, ia tidak memiliki tenaga berlari lebih jauh. Ham cuma terdengar suara mendengus seperti itu, kemudian Bun Hong merasakan tubuhnya jadi ringan terangkat, dan melayang-layang, angin menyampok mukanya. Ia berusaha membuka matanya untuk melihat orang yang mengempit dan membawanya berlari. Tapi ia tidak bisa melihat jelas. Angin menampar matanya sangat kuat, dan orang itu berlari sambil mengempitnya cepat luar biasa, sehingga tidak bisa Bun Hong menyaksikan penolongnya itu. Dalam waktu sekejap mati saja telah peluhan Bun Hong dilarikan penolongnya, dan tengah ia berdiam diri dengan memejamkan matanya, ia merasakan angin yang menyampok mukanya lenyap, menunjukkan orang itu telah berhenti berlari. Baru saja ia ingin membuka matanya, Bun Hong merasakan tubuhnya melayang, kemudian terbanting di lantai dengan keras. Aduh menjerit kesakitan pemuda itu. Dan ia membuka matanya. Ia tidak melihat, seorang manusia pun di tempat itu, sebuah ruangan dari kuil yang telah tidak terurus. Dan sunyi sekali keadaan di tempat itu. Betapa cepatnya penolongnya meninggalkannya hanya sekejap mati itu saja penolongnya telah lenyap, Inkong panggil Bun Hong, tapi tidak diperolehnya jawaban. Beberapa kali Bun Hong memanggil penolongnya, dengan maksud untuk mengucapkan terima kasih, tapi keadaan di sekitar kuil tersebut sepi sekali. Bun Hong berdiri termenung sejenak, ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Teringat pada mayat ayahnya yang tidak keburu di bawahnya, air matanya telah menitik turun. Akhirnya ia merebah dirinya di bawah meja sembahyang yang tak terurus, tertidur karena terlalu letihnya. Entah berapa lama Bun Hong tertidur, ketika ia merasakan tubuhnya sakit bukan menia membuka matanya pertama-tama yang dilihatnya adalah beberapa sosok tubuh berdiri tegak di dekatnya. Justeru ia tengah tidur rebah terlentang, dan salah seorang di dekatnya, berdiri tegak dengan kaki kanan menginjak dadanya. Justeru Bun Hong merasakan tubuhnya sakit-sakit karena injakan kaki orang itu. Dua orang lainnya memegangi sepasang kakinya. Dua orang lagi memegangi tangannya. Dengan demikian, walaupun Bun Hong hendak merontak ia tidak berhasil. Ia hanya rebah dengan kesakitan karena dadanya diinjak. Bocah, bukankah kau Bun Hong, putra dari Bun Leisan, busu di gedung Gaur Langkon bentak orang yang menginjak dada Bun Hong dengan kakinya. Suaranya bengis, mukanya memancarkan sifatnya yang kejam. Usia orang itu mungkin 30 tahun lebih. Lepaskan-lepaskan dulu kakimu kata Bun Hong dengan napas yang sesak dan suaranya tidak lancar. Oho, begitu mudah kau meminta aku membebaskan dirimu mengejek orang itu. Angkuang tidak akan semudah itu membiarkan orang yang terjatuh di tangannya untuk bersenang-senang. Bukannya dia menarik dan melepaskan injakan kakinya, justeru dia menekannya lebih kuat menginjak dada Bun Hong. Bun Hong, sekeras mungkin, malah terdengar suara krek entah ada tulang dada Bun Hong yang patah atau tidak, dan pemuda itu kesakitan bukan main. Cepat bicara aku bertanya kepadamu, apakah kau Bun Hong putra Bun Leisan B, benar menyahuti Bun Hong? Ada, ada urusan apa kau menanyakan hal itu tanya Bun Hong kemudian dengan suara tetap tergagap. Walaupun dia murka, tapi ia murka tanpa berdaya, karena tangan dan kakinya diinjak seperti itu, jangankan untuk bangun sedangkan untuk bergerak saja tidak bisa. Dan dengan menahan sakit yang hebat pada dadanya akibat injakan orang itu, ia meringis menggigit bibirnya. Angkuang, orang yang menginjak dada Bun Hong kembali tertawa keras. Bagus. Sekarang kau beritahukan kepadaku, di mana Giyoksie disimpan ayahmu tanya Angkuang. Giyoksie tanya Bun Hong seakan-akan keheranan dalam menahan sakit, ya. Giyoksie. Ayo katakan, di mana Giyoksie itu disembunyikan ayahmu mengulangi Angkuang, suaranya semakin bengis. Jika kau tidak mau bicara sejujurnya memberitahukan di mana beradanya Giyoksie, hem-hem, jelas kau akan menerima perlakuan yang lebih baik manis dari kami. Setelah berkata begitu, tampak Angkuang telah menginjak semakin kuat dan keras, terdengar suara krek lagi, dan Bun Hong menjerit kesakitan. Hayo katakan di mana Giyoksie disimpan ayahmu bentak Angkuang kemudian dengan sikap dan suara tetap bengis. Aku-aku tidak tahu ngek, kembali Bun Hong kesakitan bukan main, karena dadanya diinjak semakin keras oleh Angkuang. Bocah, kau jangan main-main dengan kami, sekali ku perintahkan anak buahku, kepalamu itu akan berpisah dari batang leharmu. Waktu itu walaupun kau menyesal tentu sudah terlambat tapi, sesungguhnya memang aku, aku tidak mengetahui. Lalu tentang Giyoksie, ku dengar, justru ayah memang hendak mencarinya. Tapi aku, aku belum pernah mengetahui bahwa ayah telah memperoleh Giyoksie. Sampai kemarin dulu ayahku masih bilang jika saja Giyoksie bisa memperolehnya niscaya akan mengangkat derajat keluarga kami, jasanya itu tidak kecil, ia akan memperoleh pangkat yang tidak rendah, sedikitnya sebagai raja muda. Aduh! Aduh Bun Hang teraduh-aduh seperti itu karena Angkuang menginjak dadanya semakin kuat, membuat ia kesakitan luar biasa. Ia berusaha merontak karena terlalu kesakitan, namun tidak berhasil. Dia mengeluh dan merintih, bibirnya digigit sampai terluka mengeluarkan darah, karena terlalu keras menggigitnya. Angkuang mengeluarkan tertawa yang tidak sedap untuk telinga, ia memang sengaja menginjak semakin keras dan kuat, sehingga dua kali terdengar suara krek dan benar-benar Bun Hang dalam keadaan setengah sadar dan kesakitan yang sangat. Keringat dingin menahan sakit juga telah membasai sekujur tubuhnya. Bibirnya yang gemetar telah berucap perlahan, Ingkong. Ingkong ia mengharapkan benar penolongannya yang tadi muncul kembali untuk menolongnya. Cuma saja harapan Bun Hang merupakan harapan yang nihil dan kosong. Cuan penolongnya tidak juga muncul, sedangkan Angkuang menyiksanya semakin ganas, menyebabkan ia kesakitan tidak kira-kira sampai rasanya ia ingin mati saja. Di waktu itu terlihat Tangkuang menyuruh salah seorang anak buahnya menjambak rambut Bun Hang, kepala pemuda itu ditengadahkan ke atas, bentaknya, sekarang katakan. Di mana adanya gioksia itu, dan disimpan di mana oleh ayahmu. Aduh, aduh, aku, aku sungguh tidak mengetahuinya mengeluh Bun Hang, sekali menebaskan pedangku batang lehermu itu akan putus. Apakah engkau tidak sayang pada jiwamu yang masih demikian muda belia mengejek Angkuang? Kalau, kalau memang aku mengetahui di mana gioksia itu disimpan oleh ayah tentu akan memberitahukannya kata Bun Hang kemudian. Tapi memang sesungguhnya aku tidak mengetahuinya, aku bicara dari hati yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya aku tidak tahu menahu tentang gioksia baik bentak Angkuang dengan muka yang bengis. Rupanya jika belum memperoleh yang mengaisikan, kau tidak mau bicara dengan jelas dan terang. Nah, kalian tariklah tubuhnya setelah berkata begitu Angkuang melepaskan injakan kakinya pada dada Bun Hang, malah dia mundur berapa langkah ke belakang, dan juga telah mengawasi dengan bibir merah tersenyum sinis mengandung ejakan. Empat orang anak buahnya yang masing-masing memegang tangan dan kaki Bun Hang tiba-tiba sambil membentak bengis mereka serentak menarik tangan dan kaki Bun Hang pada arah yang berlawanan. Bun Hang menjerit kesakitan dan kalap sekali berusaha meronta. Maju lagi empat orang dan mereka jadi berdelapan memegangi sepasang tangan dan kaki Bun Hang. Mereka membentak lagi, serentak telah menarik tangan dan kaki Bun Hang pada arah yang berlawanan. Karuan saja Bun Hang menjerit sejadi-jadinya karena ia kesakitan sekali tubuhnya seakan juga hendak dibeset seperti itu. Angkuang tertawa mengejek. Jika memang kau tidak mau bicara, hem, sekali ku perintahkan, tubuhmu akan robek-robek dibeset mereka itulah kata Angkuang dengan ancaman yang akan dibuktikannya jika saja Bun Hang tidak mau menuruti perintahnya. Bun Hang putus asa. Dia merasakan selangkangannya sakit bukan main sebab sepasang kakinya telah ditarik ke arah yang berlawanan. Demikian juga halnya dengan ketiaknya yang sakit sekali, akibat tangannya yang ditarik oleh masing-masing dua orang itu. Aku, aku akan bicara kata Bun Hang akhirnya dengan suara terputus-putus. Tarikan delapan orang itu mengendor dan berkurang rasa sakitnya. Dengan takut dan juga murka, Bun Hang berkata terputus-putus, sebenarnya, sebenarnya geoksia berada, berada dan Bun Hang tidak meneruskan kata-katanya lagi. Berada di mana bola mati Angkuang terbuka lebar-lebar. Cepat katakan pikiran Bun Hang berputar dengan segera ia mengetahui Angkuang dan kawan-kawannya itu merupakan manusia yang sanggup melakukan apapun juga. Karena itu Bun Hang tidak mau mati di tangan mereka. Ia jawab yang sekiranya bisa memengaruhi mereka. Di mana? Cepat katakan, di mana geoksia itu? Mengapa kau kini berubah seperti si gagu yang tidak bisa bicara? Sebetulnya geoksia berada di sebuah tempat yang sangat dirahasiakan sekali oleh ayahku. Cuma aku yang mengetahuinya kata Bun Hang pada akhirnya. Cepat beritahukan kepada kami dan kau akan kami bebaskan. Aku Angkuang akan menyebutkan dua untuk bilangan satu. Dan sekali bicara satu tidak mungkin akan menjadi dua. Kau akan kami bebaskan. Juga akan kuberikan seribu cil emas. Ayo katakanlah tampaknya Angkuang tidak sabar. Dan ia pun ingin sekali cepat-cepat mengetahui di mana disimpannya geoksia. Hati Bun Hang tergerak, dia berusaha menenangkan hatinya, baru kemudian katanya dengan suara yang masih terbata-bata. Sebenarnya, sebenarnya geoksia disimpan ayahku, di sebuah kubil kecil di luar kota Potiu di sebuah kubil kecil tanya Angkuang sambil membuka matanya lebar-lebar. Benarkah itu? Apakah kubil itu Potliong Sye? Em Sye Sye? Atau kubil Bia Chong Sye aku akan mengantarkan kalian dan menunjukkan kubil itu, juga bagian dari kubil itu yang dipergunakan buat menyimpan geoksia, kata Bun Hang. Kemudian, Angkuang tampak keragu-ragu, namun akhirnya mengangguk. Baiklah, jika memang kau baik-baik menunjukkan pada kami geoksia itu, niscaya kau akan kami berikan hadiah yang jauh lebih besar. Tapi ingat, sekali-sekali kau jangan bermimpi untuk menginat dengan kami. Hem, walaupun kau memiliki sepuluh jiwa, tentu kau tidak akan lolos dari kematian waktu berkata begitu, wajah Angkuang, maupun suaranya terdengar sangat menyeramkan. Setelah itu, dia mengisyaratkan pada anak buahnya, agar membebaskan Bun Hang. Pemuda Sye Bun tersebut merangkak bangun dengan merayap sulit sekali, dan ia melihatnya betapapun juga memang ia sangat sulit untuk bisa berdiri dengan baik, tubuhnya bergoyang-goyang karena seakan juga ingin rubuh akibat sudah tidak memiliki tenaga, selangkangannya masih sakit, juga ketiaknya. Dan ia merasakan sepasang kakinya lemas tidak bertenaga. Dari tempat ini, dari tempat ini ke kuil itu masih cukup jauh kata Bun Hang. Aku, aku ingin beristirahat dulu, jangan. Atau memang sengaja kau berayal kami tidak akan mengampuni kau lagi. Bun Hang terpaksa melangkah juga satu-satu dengan menahan sakit pada selangkangannya. Sambil melangkah ia berpikir keras kalau memang dia membawa orang-orangnya Ang Kuang ke kota Pociu, berarti ia akan bertemu dengan para tentara kerajaan atau polisi negara. Jika dirinya terlihat oleh para hamba negara, niscaya tidak akan ditangkap lagi. Teringat akan itu, segera juga Bun Hang menoleh kepada Ang Kuang, ia mengemukakan kekhawatirannya itu, Hmm, kami bisa melindungi kau. Jangan khawatir, gentong nasi itu semuanya tidak punya guna. Kami akan membabat habis mereka kalau saja berani menghalangi dan mengganggu dirimu Bun Hang tahu. Itulah kata-kata dari bicara besar, belum tentu Ang Kuang bisa dan sanggup menghadapi para polisi jika kelak memang mereka bertemu. Di waktu itu Ang Kuang tidak sabar melihat Bun Hang melangkah satu-satu dan lambat sekali, Tangan kanannya mendorong tubuh Bun Hang, agar pemuda itu berjalan lebih cepat. Tapi mungkin dorongan yang dilakukan Ang Kuang jauh lebih kuat dari dorongan biasa, Tubuh Bun Hang terhuyung-huyung, dan kemudian terjerunuk, mukanya mencium tanah, hidungnya juga bocor dan mengeluarkan darah yang tidak sedikit. Tapi kali ini Bun Hang tidak menjerit, dia telah merangkak untuk bangkit, kemudian melirik kepada Ang Kuang dengan sorot metu, tidak senang. Kebetulan Ang Kuang tengah mengawasi dan dengan sikap yang bengis melihat sikap Bun Hang yang meliriknya dengan sorot metu yang bengis seperti itu, Ang Kuang tertawa bergelak-gelak. Hem, kau memandang benci padaku. Kau tentunya muak dan membenciku bukan? Hem, jika kau memiliki kesempatan tentu selain ingin melarikan diri, juga disebabkan dendamu ingin membunuhku. Bukankah begitu? Bun Hang diam saja. Dia berusaha untuk melangkah lagi. Tapi berjalan belasan tindak, dia telah didorong pula dengan kasar oleh Ang Kuang sehingga ia jumpalitan terjerunuk mencium tanah lagi. Dia tetap merangkak bangun. Ang Kuang tertawa bergelak-gelak. Namun tertawanya itu tidak selesai. Sesuatu benda kecil bulat telah menyambar ke arah mulutnya yang tengah terbentang. Waktu Ang Kuang melihat benda yang tengah menyambar itu, dia kaget dan ingin menutup mulutnya dan berkelit, namun sudah tidak keburu lagi, karena benda itu telah menyambar cepat sekali terlambat buat Ang Kuang mengelahkan diri, giginya terhantam dengan kuat sehingga rontok. Di kala itu Ang Kuang menjerit dengan muka yang merah padam kebiru-biruan akibat gusar yang bukan kepalang. Bangsat, siapa yang menyerang membokong tanda seru teriaknya. Tapi tengah dia memaki seperti itu, justru telah menyambar lagi sebutir batu kerikil menghantam mukanya, tepat pada matanya. Seketika Ang Kuang menjerit kesakitan dan matanya yang kiri, yang disambar batu kerikil itu telah menjadi buta mengalirkan darah yang tidak sedikit. Bagaikan kalap Ang Kuang mencak melompat-lompat ke sana kemari, ia berseru-seru perintahkan anak buahnya untuk mencari orang yang menyerang padanya secara membokong itu. Lain dengan orang-orang itu, justru Bun Hang sangat girang sekali, malah dia telah menyebut, Ing Kong akhirnya kau datang juga perlahan sekali. Dan Bun Hang yakin, bahwa orang yang telah menepuk Ang Kuang dengan batu kerikil itu tidak lain dari penolongnya, yang telah datang lagi, akan tetapi di saat itu, Bun Hang sendiri tidak bisa melihatnya, entah di mana beradanya si tuan penolongnya itu, karena di sekitar tempat itu tidak terlihat orang lain, hanya rombongan Ang Kuang dan dia sendiri. Keluarlah jika seorang hohon, mengapa harus bersikap seperti si aukat yang main sembunyi-sembunyi seperti itu teriakan Ang Kuang dengan murka. Tapi kembali meluncur sebutir batu kerikil yang cepat sekali. Ang Kuang kini telah bersiap sedia. Dia juga memang memiliki kepandayan tidak rendah. Melihat sambaran baru kerikil itu ke arah mulutnya dia cepat-cepat melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Akan tetapi gerakannya terlambat lagi. Batu kerikil itu seperti juga memiliki meta, karena tahu-tahu batu kerikil itu telah melesat ke samping dan tuk batu kerikil itu telah menghantar mulut Ang Kuang pula malah sekarang jauh lebih besar keras, sampai gigi Ang Kuang copot tiga. Dia kembali teraduh-aduh. Waktu itu terdengar suara orang berkata perlahan sekali, begitu aneh suara orang itu, terdengarnya aneh buat telinga, karena seperti jauh tapi terdengar jelas, dikatakan dekat, tapi tidak terlihat orangnya. Jika kalian tidak cepat-cepat angkat kaki, kalian menerima ganjaran yang lebih bagus lagi ancam orang yang tidak terlihat wujudnya. Ang Kuang tertegun sejenak. Seketika ia menyadari bahwa ia memang tengah menghadapi orang pandai yang sakti. Ia merangkapkan sepasang tangannya, menjura memberi hormat ke sumber datang suara itu, yaitu dari sebelah kanannya. Siapakah yang telah memberikan petunjuknya untuk Bu Ampual? Ang Kuang harap keluar untuk memberikan petunjuk kelebih jauh. Jika aku keluar memperlihatkan diri, apakah kalian masih sempat untuk memiliki jiwa itu adalah jawaban orang yang tidak terlihat wujudnya. Ang Kuang mengerutkan sepasang alisnya, tapi kemudian dia telah berseru. Baiklah. Bu Ampual, Ang Kuang dari Kim Giyok Pang, ingin sekali orang pandai untuk memperlihatkan diri dengan memandang muka Pang Cu kami, yaitu Sem Tok Pang Cu Hem. Memang aku sebentar lagi ingin pergi menemui Pang Cu kalian. Sekarang pergilah kalian mengeliling dan sampaikan pesanku kepada Pang Cu kalian itu bahwa tidak lama lagi aku akan mengunjunginya untuk menanyakan kesehatannya terbangun sepasang alis Sang Kuang. Didengar nada dan bicara orang itu, jelas orang tersebut tidak memandang sebelah mata pada Pang Cu-nya, tapi ia tidak berdaya. Dia cuma mengawasi sekeliling kalau-kalau ia bisa melihat persembunyian orang itu. Tapi dia tidak berhasil. Dikala Ang Kuang dan anak buahnya yang berjumlah belasan orang berdiam diri mengawasi sekitar tempat itu, justru terdengar lagi suara orang itu yang dingin dan bengis, mengapa masih belum menggelinding, atau memang menunggu kematian Ang Kuang menghela nafas. Tolong ditinggalkan nama kau karena kami akan menyampaikannya kepada Pang Cu kami katanya. Menggelindinglah terdengar suara orang itu murka dan bengis, tampaknya dia mulai tidak sabar. Malah menyusuli dengan bentakannya, meluncur empat butir batu kerikil, yang sebutir menyambar kepada punda Ang Kuang sedangkan tiga lainnya pada tiga orang anak buah Ang Kuang. Mereka melihat menyambarnya batu-batu kerikil itu tapi, mereka tidak memiliki kegesitan yang lebih kecepatan menyambarnya batu-batu kerikil itu. Keempat batu kerikil tersebut tepat sekali mengenai sasarannya, dan Ang Kuang menjerit kesakitan, tubuhnya terhuyung malah hampir saja dia terjengkang. Ketiga orang anak buahnya juga terpental lambruk terjengkang di dekatnya, mereka meringis kesakitan dan rupanya kerikil kecil itu telah menghantam jalan darah mereka masing-masing. Sekali ini aku masih mengampuni jiwa kalian, aku hanya menotok jalan darah. Pei Chin Hiat kalian masing-masing, sehingga setelah beristirahat sebulan lamanya, kalian akan sembuh seperti sedia kala. Tapi jika kalian tidak cepat-cepat beristirahat, hem, hem, aku ingin melihat, dewa mana yang bisa menyembuhkan kalian. Tubuh kau pun akan menjadi layu, dan akhirnya mampus dengan tubuh rusak. Tubuh Ang Kuang dan anak buahnya menggigil ketakutan. Mereka melihat kini betapa lihainya orang itu. Sekarang jika kalian berlambat-lambat, hem, aku tidak akan segan-segan untuk mencabut nyawa kalian. Nanti jika memang kalian ingin berlalu, di saat itu sudah terlambat, Ang Kuang dan anak buahnya mengeluarkan keringat dingin, tanpa mengucapkan sepatah perkataan lagi mereka telah berlari-lari meninggalkan tempat itu, juga meninggalkan Bun Hong. Mereka menyadari, orang itu bisa saja membuktikan ancamannya, karena jika sampai orang itu menyerang pada jalan darah mematikan, di tubuh mereka, jelas mereka akan seperti tadi, tidak bisa menghindar, berarti mereka menerima kematian. Dan bagi mereka, jalan terbaik adalah cepat-cepat mengundurkan diri, menjauhi diri dari tempat itu, dan nanti barulah menyelidiki siapakah orang yang sakti itu sebenarnya. Bun Hong berdiri termenung sejenak di tempatnya, ia tertegun, sampai akhirnya setelah bayangan Ang Kuang dengan anak buahnya lenyap dari pandangannya, barulah ia tersadar. Cepat-cepat ia menjatuhkan diri berlutut mengangguk-anggukkan kepalanya, memberi hormat ke seluruh penjuru. Terima kasih Enjin, terima kasih Ingkong. Ia berseru dengan nyaring, dengan suara mengandung perasaan syukur. Jika Injin tidak menolonginya, kali ini tentu aku akan mati, dengan tersiksa hebat. Terima kasih. Tapi di sekitar tempat itu cuma suara Bun Hong yang bergema, sepi dan sunyi, tidak ada yang menjawabnya. Berulang kali Bun Hong mengulangi pertanyaannya, tapi tetap saja tak ada orang yang menyahuti Bun Hong masih ragu-ragu untuk bangkit mengawasi sekitarnya. Apakah penolongnya telah pergi lagi? Benar-benar Bun Hong tak mengerti mengapa penolongnya selalu bersikap demikian, tidak mau memperlihatkan diri. Siapakah sebenarnya penolong itu? Mengapa ia tak mau memperlihatkan diri? Bukankah dua kali Bun Hong telah ditolongnya? Dikala Bun Hong masih dicekam oleh keragu-raguan, tiba-tiba di kejauhan terdengar suara jeritan-jeritan yang menyayatkan hati, segera juga Bun Hong berusaha berdiri tetap, selangkangan dan ketiaknya masih sakit tapi suara jeritan yang menyayatkan hati itu membuat ia sementara waktu melupakan rasa sakitnya itu. Dia telah melangkah dengan tindakan lebar untuk mencari tempat persembunyian. Akhirnya dia melihat sebatang pohon yang besar dan rindang, dia melompat naik ke atas pohon itu, bersembunyi di situ. Suara bentakan dan jeritan menyayatkan masih terdengar jelas sekali malah semakin lama semakin mendekati ke tempat di mana Bun Hong bersembunyi, dari kejauhan tampak belasan sosok tubuh tengah melarikan diri mendatangi ke arah dekat persembunyian Bun Hong. Dan sepasang metu Bun Hong jadi terbeliak lebar-lebar waktu melihat belasan orang yang tengah mendatangi itu lebih jelas. Dia mengenali belasan orang itu. Dia pun jadi heran bukan main. Malah dia pun telah mengenali seruan tertahan tanpa bisa dicegah. Belasan orang yang tengah berlari sambil menjerit-jerit mendatangi ke arah tempat persembunyian Bun Hong, tidak lain dari Ang Kuang dan kawan-kawannya. Mereka pun masing-masing mencekal senjata, dan dengan senjata itu mereka berusaha untuk menangkis sesuatu. Di belakang belasan orang tersebut tampak mengejar sesosok tubuh. Waktu Bun Hong menegasi, ia melihat sosok tubuh itu mengenakan baju warna kuning, dengan celana merah, dan tubuhnya bergerak sangat gesit sekali. Dialah seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun. Cuma anehnya, pakaiannya yang tampak sangat indah dan terbuat dari bahan yang mahal, yaitu sutra yang halus, penuh dengan tambalan. Muka gadis itu pun tampak kotor sekali. Di tangan gadis berpakaian aneh ini, yang tampaknya lebih mirip dengan kera berpakaian seorang pengemis, menggenggam sebatang pedang pendek. Pedang pendek itulah yang telah digerakkan berulang kali untuk menikam buronannya. Malah, tidak jarang tangannya yang kiri melontarkan belasan butir biji kacang hijau. Walaupun hanya biji kacang hijau, namun timpukan gadis berpakaian seperti pengemis itu merupakan timpukan yang mengandung maut, dan biji kacang hijau yang kecil itu menyambar dengan kuat sekali ke jalan darah dari belasan orang itu seperti juga senjata rahasia yang ampuh. Dan itulah sebabnya mengapa angkuang dengan belasan orang kawannya selalu menjerit-jerit kesakitan menyayatkan hati dan mereka sambil berlari sibuk sekali untuk menggerakkan senjata masing-masing seakan-akan ingin menangkis sesuatu. Kalian jangan harap bisa meloloskan diri dari nona besarmu teriak si gadis dengan suara yang jenaka, karena ia pun kemudian tertawa nyaring, tubuhnya melesat sangat ringan, dan pedang pendeknya digerakkan dia bukan menikam hanya menebas. Beret baju punggung salah seorang kawan angkuang yang lari di belakang, telah robek kena tebasan pedang itu. Ia menjerit kesakitan, karena kulit punggungnya juga telah robek mengalirkan darah yang tidak sedikit. Ia tambah ketakutan, karena menyadarinya jika saja gadis itu menghendaki jiwanya, sama mudahnya seperti membalikan telapak tangan belaka. Bukankah tadi kalau memang gadis berpakaian seperti pengemis itu menikamkan pedangnya, maka punggungnya telah berlobang? Hanya saja tampaknya gadis itu memang tidak bermaksud membunuh belasan orang ini, cuma ingin mempermainkannya saja. Timpukan biji kacang hijaunya pun selalu mengincar jalan darah yang tidak mematikan, cuma mendatangkan rasa sakit belaka. Dia memang ingin mempermainkan belasan orang itu. Ketika mengejar belasan orang itu di tempat yang dekat dengan pohon di mana bunhang tengah bersembunyi, tampak gadis itu menjejakan kakinya, tubuhnya seperti burung walet yang melesat di tengah udara, melambung tinggi dan kemudian hingga tepat melintang menghadang di depan angkuang dan kawan-kawannya. Berhenti bentak gadis itu dengan suara yang bengis dan pedang pendeknya itu dilintangkan pada dasarnya, siap dipergunakan. Angkuang merandek, kaget dan ketakutan karena ia bersama kawan-kawannya menyadari, kepandayan gadis itu memang tinggi dan tidak mungkin mereka hadapi dengan baik, walaupun mereka berjumlah belasan orang. Tadi mereka telah mencobanya dan karena mereka dipermainkan terus-menerus oleh gadis itu. Jika memang kalian menyayangi jiwa kalian dan tetap ingin hidup, cepat kalian beritahukan, di mana Gioxie disembunyikan tanya gadis ini dengan suara yang bengis. Angkuang tampaknya ragu-ragu. Namun akhirnya ia bilang juga. Untuk itu, itu hanya pangcu kami yang mengetahui hem, karena kau tidak mau memberitahukan, baiklah, jiwa kalian ku kirim ke neraka bentak gadis itu. Dan terimalah kematian untuk kalian setelah berkata begitu, segera juga si gadis bersiap-siap untuk menyerang lagi. Angkuang tampak jeri, malah ia segera juga berseru, tahan tunggu dulu si gadis berpakaian compang-camping, tapi tampaknya bukan pengemis sembarangan, sebab bahan baju dan celananya terbuat dari bahan sutra halus yang mahal harganya, telah menahan pedangnya, bentaknya, apakah kau ingin memberitahukan di mana adanya Gioxie? Jika memang Nona, Nona ingin mengetahui di mana adanya Gioxie, ada baiknya Nona ikut dengan kami menghadap pangcu kami. Tentu pangcu kami akan memberitahukan di mana adanya Gioxie itu menyahuti Angkuang dengan suara tidak lancar. Kami sesungguhnya, tidak mengetahui di mana beradanya Gioxie. Gadis itu akhirnya menurunkan pedangnya dia menghela nafas. Baiklah, aku percaya memang kalian tidak mengetahui di mana adanya Gioxie, kata gadis itu. Nah, menggelinding pergilah kalian rupanya gadis itu telah melihatnya juga, bahwa Angkuang dengan kawan-kawannya itu, sesungguhnya tak mengetahui di mana adanya Gioxie, karena sejak tadi ia telah mendesak dan mengancamnya, tetap saja ia melihat Angkuang dan kawan-kawannya tidak mengetahui adanya Gioxie. Melihat sikap Angkuang dan kawan-kawannya itu, ia mau juga mempercayainya bahwa Angkuang dan kawan-kawan tak berdusta, karena itu ia membiarkan Angkuang dan kawan-kawannya pergi. Angkuang dan kawan-kawannya tanpa menunggu dua kali gadis itu perintahkan mereka pergi, segera juga memutar tubuh untuk berlari secepat-cepatnya meninggalkan tempat itu. Beritahukan Pangcu kalian, dalam beberapa hari aku akan datang meminta Gioxie padanya berseru si gadis waktu Angkuang dan kawan-kawannya berlari belum begitu jauh. Angkuang dan teman-tamannya tak menyahuti, mereka berlari terus dengan cepat. Sedangkan si gadis menghela nafas dalam-dalam ia menggumam perlahan, Sayang. Sayang tadi memang dia telah menghadang Angkuang dan kawan-kawannya, memaksa mereka untuk memberitahukan di mana adanya Gioxie karena gadis itu mengenali Angkuang sebagai orang Kim Giopang. Walaupun telah didesak dan diancam dengan serangan-serangannya, Angkuang dan teman-temannya yang tampaknya tidak berdaya menghadapi setiap serangan si gadis ternyata tetap memberitahukan bahwa mereka tidak tahu menahu mengenai Gioxie. Dengan langkah perlahan gadis dengan pakaian yang luar biasa itu menuju ke bawah pohon di mana Bunhang menyembunyikan diri. Ia duduk di bawah pohon tersebut, berulang kali ia menghela nafas dalam-dalam, sepasang alisnya tampak mengkerut. Ia telah menggumam lagi, hem, kepandaian Pang Chu Kim Giopang tidak rendah, jika aku pergi sendiri belum tentu aku dapat bertindak leluasa di sarang mereka. Bunhang menahan nafas, ia khawatir gadis itu mengetahui tentang dirinya yang bersembunyi di pohon tersebut. Tapi, tidak urung, karena terlalu hati-hati, kakinya justru menginjak ranting kecil yang menjadi patah. Itulah disebabkan hatinya yang tegang, sehingga kakinya mengeluarkan tenaga yang berlebihan. Gadis itu seperti seekor lili, atau ikan gabus, mencelak dengan gesit dan lincah sekali dari bawah pohon tersebut. Ia telah melesat dengan ringan dan tubuhnya waktu terapung di tengah udara, telah berputar, karenanya ketika kedua kakinya hinggap di atas tanah ia sudah berdiri tegak menghadapi pohon di mana Bunhang bersembunyi. Pedangnya melintang di depan dadanya, ia mengawasi tajam ke atas pohon itu, siau kat mana yang tidak tahu malu bersembunyi di situ. Mengapa tidak? Cepat-cepat memperlihatkan diri bentak gadis tersebut dengan suara yang nyaring. Bunhang menyadari, percuma saja ia berdiam diri karena tempat persembunyiannya telah diketahui si gadis. Maka berpikir bahwa antara dirinya dengan gadis itu tidak terdapat ganjalan apapun juga, mengapa ia harus jari memperlihatkan diri. Segera juga ia melompat turun dari atas pohon. Gadis dengan pakaian luar biasa itu menatap Bunhang, matanya bersinar tajam. Waktu Bunhang merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepadanya, gadis itu berdiam diri dengan mendengus dingin saja. Maafkan aku, Kounio kata Bunhang dengan sabar dan halus. Tadi kebetulan si Yaw Teh tengah mengasur di atas pohon itu, dan menyaksikan mengejar belasan orang itu karenanya telah membuat si Yaw Teh berdiam diri saja di situ. Sesungguhnya si Yaw Teh tidak berkeinginan sesuatu apapun juga, matu gadis itu berkilauan tajam, ia tidak dapat mempercayai keterangan Bunhang. Apakah engkau pun anak buah Semtok? Pangcu dari Kim Giok Pang tegurnya dingin. Bunhang cepat-cepat menggelengkan kepala. Justeru aku baru saja ingin dianiaya oleh orang-orang Kim Giok Pang, beruntung ada seorang pandai yang telah menolongiku menjelaskan Bunhang. Gadis itu tambah curiga. Belum lagi ia sempat bertanya, Bunhang dengan sikap hormat bertanya pula, jika memang Kownio, siapakah nama Kownio yang mulia? Si Yaw Teh sendiri si Bun dan bernama Hanghem gadis itu mendengus. Apa perlunya kau menanyakan namaku? Demikian lancang, kau berani ceriwis di depanku, Tentunya kau bukan sebangsa manusia baik-baik sambil menyelesaikan perkataannya seperti itu. Gadis ini telah menjajakan sepasang kakinya, tubuhnya telah melesat dengan ringan, malah pedang di tangan kanannya telah meluncur akan menikam ke dada Bunhang. Kaget tidak terkira Bunhang melihat dirinya diserang. Begitu rupa oleh gadis memiliki perangai yang agak luar biasa, cepat-cepat dia menggeser kakinya, untuk berkelit. Namun gadis itu kembali, memperdengarkan dua kali suara. Hem, hem yang dingin, pedangnya telah meluncur terus dengan pesat, meneru-deru karena tenaga menikam dan menambasnya memang kuat. Dalam waktu sekejap mati ia telah menyerang beruntun tiga kali. Bunhang mati-matian berkelit menghindari diri dari sambaran pedang si gadis. Dia pun jadi sibuk sekali berseru-seru, tahan. Mari kita bicara dulu. Tahan nona gadis itu semakin penasaran beberapa kali menyerang Bunhang dan belum jengah berhasil merubuhkan pemuda itu. Pedangnya digerakkan semakin cepat dan sebar, di mana sinari yang berkilauan menyambar ke sana kemari, aduh lengan Bunhang yang kanan telah kena ditikam, darah mengucur keluar. Tubuh pemuda itu pun terhuyung-huyung beberapa langkah dengan muka yang pucat dan memerah bergantian. Tampaknya dia murka bukan main. Kau-kau bentaknya dengan suara mengandung kemarahan dan menahan sakit. Hem, ternyata kepandayanmu tidak seberapa kata gadis yang berpakaian luar biasa itu. Aku ha mogiyok mau mengampuni dirimu setelah berkata begitu, gadis yang luar biasa itu menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke belakang dan dalam beberapa kali lompatan saja, ia telah meninggalkan tempat itu. Bunhang benar-benar tak mengerti akan sikap gadis itu yang tabiatnya luar biasa, namanya juga luar biasa seperti tingkah lakunya, karena ia menyebut dirinya sebagai ha mogiyok atau kodokumala. Nama yang benar-benar aneh. Lama Bunhang berdiri termenung di tempatnya, sampai akhirnya ia telah melangkah perlahan-lahan sambil memegangi lengannya yang terluka. Kedukaannya timbul kembali, karena ia teringat kepada ayahnya yang telah terbunuh oleh rombongan penjahat di gedung Gergaur Langkan, dan mayatnya tidak juga berhasil di bawahnya. Sekarang, ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Waktu itu, tampak juga bahwa Bunhang berputus asa. Ia tahu, jika kembali ke gedung Gergaur Langkan, niscaya dirinya akan dibekuk kembali oleh orang-orang kerajaan, dan jika tidak kembali, berarti mayat ayahnya tidak akan terurus. Ia pun teringat pada geoksia cap kerajaan yang mendatangkan banjir darah. Dilihat dari keadaan yang ada, satu keluarga bangsawan seperti Gergaur Langkan, telah terbinasakan karena cap kerajaan itu. Begitu pula kematian ayahnya, memiliki hubungan pula dengan geoksie. Dan sekarang dia terluka, karena dirinya terlibat dalam urusan geoksie, di mana gadis yang namanya agak luar biasa, Hamo Geok itu, memang tengah berusaha untuk mencari geoksie. Karena dari itu, telah membuat Bunhang berpikir tidak tenang. Ia memang pernah mendengar cerita ayahnya, ada barang berharga yang ingin dilindungi ayahnya. Tapi pada waktu itu ayahnya mengatakan juga, bahwa benda pusaka tersebut merupakan benda yang akan membawa malapetaka bagi yang memilikinya. Dan segera titik juga kini Bunhang dapat menerkanya, pasti yang dimaksud oleh ayahnya itu dengan sebutan benda pusaka, tidak lain dari geoksie. Geoksie. Apakah geoksie memang berada di tangan gergaur langkan ye? Kita tinggalkan Bunhang, mari kita mengikuti Oe Yee Yoksu. Setelah menolongi Bunhang, dua kali ia menyelamatkan pemuda itu, Oe Yee Yoksu yakin tentunya Bunhang akan lolos dari gangguan pihak kerajaan maupun orang-orang Kim Geok Pang, cepat-cepat Oe Yee Yoksu kembali ke dalam kota. Ia bermaksud membangunkan Kim Lo, karena ingin mengajak cucunya itu ke Kim Geok Pang, untuk menyatroni dan meminta geoksie dari Pangcu perkumpulan tersebut. Memang yang menolongi Bunhang tadi adalah Oe Yee Yoksu. Setelah Kim Lo tidur, ia keluar dari kamar penginapannya dan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya ia kembali ke gedung gergaur langkan, dengan demikian ia bisa menyaksikan bagaimana Bunhang tengah dikeroyok oleh orang-orang kerajaan. Kedatangan Oe Yee Yoksu kembali ke gedung gergaur langkan adalah untuk menyelidiki lebih jauh, apa yang terjadi dan telah menimpa keluarga bangsawan Boan itu dan ia beranggapan Kim Lo masih kecil tidak baik menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu di mana mayat-mayat malang melintang. Itulah sebabnya ia telah mengajak Kim Lo kembali ke rumah penginapan, dan ia pun menantikan Kim Lo sudah tertidur, baru kemudian dia kembali ke gedung gergaur langkan. Justeru ia menyaksikan Bunhang yang tengah terancam, karenanya ia segera turun tangan menolonginya. Tubuh Oe Yee Yoksu berkelebat ringan waktu kembali ke rumah penginapan. Sekejap mati saja ia sudah berada di atas genting rumah penginapan itu. Cuma saja belum lagi ia melompat turun, segera matanya yang sangat awas telah melihat sesuatu yang ganjil. Jendela kamarnya terbuka dan tampak sinar api penerang di kamar itu memancar keluar. Hati Oe Yee Yoksu segera tercekat. Setelah ia melompat ke dalam kamar dan kamar itu kosong, Kim Lo tidak ada di pembaringan. Keringat dingin segera keluar membasahi tubuhnya. Ia keluar melompati jendela kamarnya, mencari di sekitar rumah penginapan itu. Tetap saja ia tidak menemukan Kim Lo cucunya itu. Ia memanggil dua kali. Tidak diperoleh jawaban. Dan hatinya semakin gelisah. Sebelumnya, tidak pernah Oe Yee Yoksu mengalami perasaan seperti ini. Sebagai tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandayan sangat tinggi telah banyak pengalaman yang mendebarkan hati, tapi semua itu dihadapi oleh Oe Yee Yoksu dengan tenang. Hanya saja, disebabkan kini yang lenyap adalah cucunya yang sangat disayanginya. Ia jadi menguatirkannya, kalau saja Kim Lo mengalami sesuatu yang tidak baik, atau memang anak itu diculik seseorang. Teringat akan hal itu, tubuh Oe Yee Yoksu menggigil. Akanku hancurkan tubuh orang yang telah menculik Kim Lo menggumam Oe Yee Yoksu. Memang dia disebut dan digelari sebagai si tersesat dan dalam keadaan marah seperti itu jelas ia dapat menurunkan tangan yang paling telengas sekalipun, jika saja Oe Yee Yoksu berhasil menemukan penculik Kim Lo.